Pendekar sejati jilid 44. Sambil mengipas perlahan Han Haisan juga bersuara dengan angkuh, ramah juga perkelahian mereka, cuma tidak begitu menarik. Diam-diam Sin Leong Sing memperkirakan kawanan tukang obat itu pasti akan celaka jika dirinya tidak segera turun tangan, tapi kalau ikut campur, tentu Han Haisan juga akan maju. Perimbangannya tetapi hak lawan lebih kuat. Tapi dalam keadaan gawa terpaksa tak dapat berpikir terlalu banyak lagi. Sedang Sin Leong Sing bermaksud turun tangan, tiba-tiba terdengar suara berdepaknya kaki kuda untuk kemudian mendadak berhenti di depan gudang kayu itu. Sementara itu hujan sudah berhenti, maka terdengar dengan jelas pendatang itu adalah tiga penunggang kuda. Entah siapa yang datang ini, syukurlah kalau kawan juraganan ini, pikir Sin Leong Sing. Dalam pada itu tiga orang itu telah melangkah masuk, seketika Leong Sing terkejut. Kiranya pendatang itu adalah dua orang busu bangsa Mongol dan seorang perwira kerajaan Kim. Berhenti semua demikian perwira Kim itu membentak. Tapi pertarungan yang berlangsung sengit itu seketika sukar dihentikan. Maka perwira itu berteriak pula, kalian tidak menurut perintahku, baik, biar kalian tahu rasa. Di tengah suaranya itu, sekonyong-konyong selarik sinar perak berkelebat, terdengarlah suara gemerincing nyaring, Golok yang dipegang hontian siuh dan pah tian ho terkutung menjadi dua, lengan baju antuseng juga tertabas robek, pikulan kuli obat juga tertabas putus, belum terhitung senjata lain. Hanya satu jurus ilmu pedang saja perwira itu sudah mengutungi atau menjatuhkan senjata sebanyak itu, keruan semua orang melongo kaget, mau tak mau semuanya berhenti bertempur. Sin Leong Sing juga terkejut, ia jadi ingat pada cerita gurunya bahwa Wan Yanti Yang Chi mempunyai seorang pembantu yang terkenal sebagai ahli pedang, namanya Kim Kong Jan, apakah mungkin orang ini adanya? Benar juga segera terdengarlah salah seorang busu Mongol tadi berkata dengan tertawa, Kim Tai Jin, ilmu pedang musungguh mahalihai dan tidak bernama kosong. Mereka tidak ada harganya dibereskan kalian, terpaksa aku yang bergerak, ujar Kim Kong Jan dengan tertawa. Lalu ia berpaling dan membentak pula kepada kawanan tukang obat tadi, kalian berdiri di tempat dan dilarang bergerak, tunggu ku periksa semuanya. Karena tidak ingin dirinya dikenali orang, apalagi menduga pihaknya pasti bukan tandingan pihak lawan yang jauh lebih kuat, terpaksa Sin Leong Sing ikut berdiri. Begitu pula Su Hong, hanya Han Haisan saja yang masih tetap berduduk dengan angkuhnya. Siapa kau? Berani kau, belum habis Kim Kong Jan membentak, mendadak Han Haisan membentak kipasnya yang bersepuh emas itu, sambil mengebas perlahan ia menjawab dengan angkuh, kau perwira kerajaan Kim bukan? Tentunya kau kenal kipas ini? Setelah mengamati sekejap, Kim Kong Jan terkejut, katanya, oh, kiranya engkau adalah sahabat siya Ong ya kami, maafkan. Rupanya kipas Han Haisan itu adalah pemberian Wan Yan Ho, di atas kipas ada tulisan tangan Wan Yan Ho sendiri, Kim Kong Jan kenal tulisan tangan Wan Yan Ho itu. Dengan lagatuan besar Han Haisan berkata, tidak apalah karena kau tidak tahu. Aku pun tidak menghalangi tugasmu, bolehlah kau periksa mereka. Mendadak kedua busu Mongol mendekati Han Haisan dan Su Hong, setelah mengawasi sejenak, seorang di antaranya berkata, oh, jadi kau ini sahabat Wan Yan Ho, kau datang dari mana? Dari Kang Lam, jawab Han Haisan tanpa pikir. Oh, dari Kang Lam. Siapa namamu tanya busu itu pula? Cepat Kim Kong Jan mengedipi Han Haisan dan mewakilkan menjawab, dia Shi Kim, dia diperintahkan siya Ong ya kami untuk mencari berita musuh di Kang Lam, dia bukan orang Song. Barulah sekarang Han Haisan menyadari kekeliruan jawabannya tadi, mestinya tidak boleh bicara terus terang kepada busu Mongol itu. Sebaliknya Sin Leong Sing seketika menjadi bingung mendengar tanya jawab mereka itu, ia tidak paham mengapa Kim Kong Jan sengaja menutupi asal usul Han Haisan. Ternyata busu Mongol tadi sudah mulai curiga, ia berkata pula kepada Kim Kong Jan, tadi kau tidak kenal dia, mengapa sekarang kau mengetahui dia Shi Kim? Pernah ku dengar dari siya Ong ya, ketika dia memperlihatkan kipasnya tadi, segera ku ingat siapa dia, jawab Kim Kong Jan. Apa betul dia Shi Kim? Kukira tidak betul ujar busu Mongol itu, berbareng pergelangan tangan Han Haisan terus dicengkeramnya. Seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, apabila mendadak mendapat serangan, secara otomatis pasti akan mengeluarkan kepandainya untuk melawan. Begitu ketika Han Haisan terkejut, segera ia memutar tangannya, berbareng jarinya balas menotok tangan lawan. Dengan kuat busu Mongol mengipatkan tangannya, Han Haisan tergentak mundur dua tiga tindak, tapi segera terdengar suara gedubrakan, ternyata Su Hang telah jatuh terjengkang. Rupanya dia memburu maju hendak membantu seng majikan, akibatnya dia kena dibanting roboh oleh busu Mongol yang lain. Busu yang menghadapi Han Haisan tadi lantas berkata pula dengan tertawa, Ha, ha, kau Shihan dan putra Han Tuyeu, betul tidak? Lekas Han Haisan menjawab, oh, bukan, aku, aku. Belum habis ucapannya, mendadak busu Mongol itu mengeluarkan kepandain khas orang Mongol, yaitu ilmu bulat sejenis judo, dengan sekali pegang ia tarik Han Haisan ke atas pundaknya terus dibantingnya ke belakang. Dalam keadaan kepepet, segera Han Haisan menotok juga Koh Chin Hiat dipundak lawan dengan kengsing chihuat yang lihai. Tentu saja Kim Kong Jan menjadi kelabakan, cepat ia berseru, harap kalian menghormati siyao ongya kami, orang ini memang betul ditugaskan kekeng lem atas perintah siyao ongya kami. Belum habis ucapannya, terdengarlah suara bret satu kali, baju Han Haisan terobek, sepucuk surat telah berpindah ke tangan busu Mongol itu. Han Haisan sendiri lantas roboh terkulai. Kejadian mendadak ini tidak melulu Kim Kong Jan saja yang terkejut, bahkan Sin Leong Sing juga melongo kaget. Tadinya Sin Leong Sing khawatir kalau Han Haisan dan Kim Kong Jan adalah satu komplotan dengan kedua busu Mongol itu, tak terduga orang pertama yang direbohkan busu Mongol itu justru adalah Han Haisan malah. Padahal kepandayan Han Haisan juga tidak lemah, mengapa hanya sekali dua gebrak saja lantas terbanting roboh oleh lawannya? Hei, coba sini, bacakan surat ini, apa yang tertulis pada surat ini, apakah surat ini berasal dari kerajaan Song? Tiba-tiba busu Mongol itu memanggil Sin Leong Sing. Sudah tentu Sin Leong Sing tidak sudi membantu orang Mongol biarpun Han Haisan juga bukan manusia baik. Segera ia menjawab, maaf, aku tidak pernah sekolah, aku buta huruf. Dengan mendongkol busu Mongol itu hendak mendamperat, tapi mendadak tangannya terasa gemetar, surat yang dipegangnya mendadak jatuh ke lantai. Kiranya dia juga tertotok oleh kengsin chihuat yang digunakan Han Haisan, meski lekangnya cukup lihe dan tidak mengalami cidra apapun, namun kengsin chihuat memang hebat. Betapapun tangan busu Mongol itu pun tergetar, sedikit gemetar itulah surat yang dipegangnya itu lantas jatuh. Kesempatan itu segera digunakan oleh Han Haisan, sebelah kakinya lantas menyapu sehingga surat itu masuk gundukan api unggun, dalam sekejap saja surat itu pun terbakar menjadi abu. Busu Mongol itu menjadi gusar, segera ia angkat Han Haisan dan dibanting ke api unggun itu. Syukur Kim Kong Jan keburu melompat maju untuk memegang tubuh Han Haisan, katanya, harap mengingat Ongya kami dan suka ampuni orang ini. Dengan menengus busu Mongol itu berkata, Ongya kalian ingin bersekutu dengan kami untuk membasmi Song, tapi secara diam-diam siya Ongya kalian juga berkomplot dengan pihak Song, tentunya bermaksud jahat terhadap Mongol kami. Hektometer, masakah Hongya dan siya Ongya kalian bertindak sendiri-sendiri, kukira satu dan lain adalah tipu muslihat Ongya kalian bukan? Baru sekarang Sin Leong Sing mengetahui jalan pikiran mereka. Rupanya Wanyan Tiang Chi bersekongkol dengan Mongol dengan maksud merebut takhta, sedangkan Hong Tu Yew dan puterannya bersekongkol dengan Wanyan Tiang Chi juga ingin menjual negara demi kedudukan sendiri. Harap Tuan jangan curiga, mana Ongya kami dapat berbuat begitu ujar Kim Kong Jan dengan tertawa. Apabila Ongya kami mempunyai maksud buruk, mana beliau mau mengutus diriku ikut membantu kalian? Dalam pada itu Han Haisan menjadi murka, sebagai putera perdana menteri, selamanya dia belum pernah mengalami hinaan begitu. Maka begitu dia dilepaskan Kim Kong Jan, dengan mendelik segera dia menubruk pula ke arah si busu Mongol. Hi, kau ingin berkelahi lagi bentak busu Mongol yang lain. Dia memegang sepotong gada, begitu bergerak, serentak ujung gada mengancam tiga hiatu di tubuh Han Haisan. Ilmu menotok busu Mongol ini sungguh aneh dan liai luar biasa, biarpun Han Haisan sendiri terhitung ahli Tiang Hiat, ternyata tidak mampu menghindari serangan musuh, tau-tau satu tempat hiatu tertotok, kontan ia roboh pula. Sekali ini dia tidak sanggup merangkak bangun lagi. Kiranya busu Mongol pertama tadi bernama Sipatoh, terhitung jago pilihan yang jarang ada tandingannya, di negeri Mongol kepandainya hanya di bawah Leong Siang Hoat Ong saja. Malahan kepandainya yang khas, yaitu ilmu bulat gaya Mongol, boleh dikatak terhitung nomor satu di Mongol. Jika berkelahi secara wajar sebenarnya Han Haisan dapat bertahan beberapa puluh jurus, sebabnya dia dirobohkan tadi adalah karena tidak terduga-duga dan tau-tau dibanting dengan ilmu gulat Mongol. Busu Mongol yang menotok Han Haisan dengan gada tadi bernama Ubun Hoakib, dia adalah murid ketiga Leong Siang Hoat Ong. Meski murid ketiga, tapi kepandainya terhitung nomor satu di antara sesama saudara seperguruannya, lebih-lebih ilmu Tiam Hiat yang menjadi kebanggaannya. Karena kera menotoknya yang khas ajaran Leong Siang Hoat Ong itu, maka sukar bagi Han Haisan untuk membuka hiatu sendiri yang tertotok meskipun ia sendiri pun ahli Tiam Hiat. Begitulah si patoh lantas berkata, baiklah, sementara ini boleh kuampuni bocah ini, nanti setelah beres urusan kita, akan ku bawa dia pulang untuk diperiksa lagi. Kim Kong Jan pikir kalau sudah pulang ke Taito, tentuanya Nanti Yang Chi dapat menyelamatkan Han Haisan, maka sementara ia pun tidak banyak bicara lagi, ia berpaling dan menanyai Antuseng dan lain-lain, siapakah kalian ini, mengapa kalian berkelahi di sini? Kami adalah pedagang obat-obatan, tutur Antuseng, dan mereka ini adalah kaum bandit, mereka hendak merampas bahan obat kami yang berharga ini. Cepatlah Tian Ho menukas, lapor Tai Jin, sebabnya kami hendak merampas barang mereka ada cukup alasannya. Oh, apa alasanmu tanya Kim Kong Jan? Orang ini Sian, dia bersekongkol dengan kawanan bandit di Kim Kehnia, bahan obat yang mereka angkut ini hendak diberikan kepada kawanan bandit di Kim Kehnia itu, tutur Pak Tian Ho. Ngaco Belodam Pratantuseng, kalian sendiri adalah bandit, tapi berani memfitnah orang lain? Mendengar Antuseng bersekongkol dengan kawanan bandit Kim Kehnia, hati Kim Kong Jan terkesiap, cepat ia tanya Pak Tian Ho pula, kau bilang mereka berkomplot dengan bandit Kim Kehnia, apakah kau mempunyai bukti? Bukti tidak ada, tapi hal ini betul-betul kami ketahui dengan pasti, jawab Pak Tian Ho. Agar Tai Jin yakin akan keterangan kami, harap maklum bahwa Hou Yan Ho A yang kini juga mengabdi di bawah Wanyan Ong Ya adalah kenalan baik kami, cepat Han Tian Siu menyambung. Oh, jadi kalian kenal Hou Yan Ho A, kata Kim Kong Jan. Baiklah, tentang urusanmu ini sementara tak perlu ku tanya, aku hanya ingin tahu, apakah kalian pernah melihat dua orang tua, nama mereka Siang Kean Ho dan Kiwi, juga seorang bernama Sin Leong Sing, lalu ia pun melukiskan wajah orang-orang yang dimaksud. Akan tetapi Pak Tian Ho dan lain-lain menjawab tidak tahu. Si patoh menjadi tidak sabar, omelnya, buat apa banyak omong dengan mereka, enyahkan saja mereka dari sini. Habis itu segera ia tarik seorang anak buah hantu seng dan dilemparkan ke pojok sana. Dia menggunakan kerum memegang bulat mongol, keruan orang itu tidak mampu melawan, ia terbanting dan tak bisa berkutik. Segera Kim Kong Jan melolos pedang dan berturut-turut hiatu Ah Tian Hok dan Hon Tian Xiao ditusuknya sehingga terjungkal. Ubun Ho A Kip juga menjojoh hiatu hantu seng dengan gadanya sehingga roboh terkulai. Segera anak buah hantu seng yang lain mengerubut maju, tapi dengan mudah saja mereka dipegang dan dilemparkan ke sudut ruangan sana setelah hiatu mereka tertotok. Dalam waktu singkat saja belasan orang itu tertimbun menjadi tumpukan yang cukup tinggi. Ketika akan tiba giliran Hon Hai Sun dilemparkan, mendadak ia berseru, kalian ingin mencari Sin Leong Sing bukan? Aku tahu dia berada di mana. Di mana dia? Lekas katakan seru Kim Kong Jan kegirangan. Kera bagaimana aku harus bicara, sedangkan aku ini tawanan atau tamu juga belum jelas, jengek Hon Hai Sun. Kim Kong Jan merasa serba salah, terpaksa ia membujuk kawannya pula, Ubun Tai Jin. Chuan ini memang betul adalah kawan baik siya ong ya kami, apalagi dia membawa berita bagi kita, sudikah engkau membebaskan dia saja? Suruh dia bicara dulu, kalau beritanya benar tentu akan ku bebaskan dia kata si patoh. Ba, bagaimana tuan-tuan ini, terpaksa Kim Kong Jan membujuk. Pula Hon Hai Sun, silakan memberi sedikit keterangan tentang Sin Leong Sing, mengenai salah pahamu dengan si Tai Jin sebentar tentu dapat diselesaikan. Baiklah, mengingat siya ong ya kalian, biarlah aku mengalah, ujar Hon Hai Sun. Tentang Sin Leong Sing, bukan saja aku dapat mendapat berita, bahkan segera kalian dapat menangkapnya. Apa betul Kim Kong Jan merasa ragu? Di mana dia sekarang? Jauh di ujung langit, dekat seperti di depan matuk kata Hon Hai Sun sambil menuding Sin Leong Sing. Nah, inilah dia orangnya. Aku pernah bergebrak dengan dia, aku tahu dengan pasti bahwa dia inilah Sin Leong Sing adanya. Sedapatnya Sin Leong Sing bersikap tenang, jengeknya, hektometer, kau bukan tandinganku, sekarang main fitnah, sungguh kotor. Betul atau tidak? Sekali coba segera ku tahu bentak Kim Kong Jan, berbareng ia terus menghantam. Melihat serangan maut musuh sudah tiba, tiada jalan lain bagi Sin Leong Sing kecuali harus menangkis. Maka terdengarlah suara keras beradunya tangan, Kim Kong Jan tergetar mencelat mundur, sebaliknya Sin Leong Sing juga terhuyung. Dengan gusar Kim Kong Jan membentak pula, keparat, sekarang kau tak bisa menyangka lagi. Lekas serahkan dirimu. Aku tak tahu apa yang kau maksud, tapi kalau kau bersikeras menuduhku, apa boleh buat? Terlihat cahaya pedang berkilauan, Kim Kong Jan telah mencabut pedangnya, sambil menuding ke dada lawan, bentaknya, tampaknya kau tak mau menyerah sebelum melihat sungai Hang Ho, akanku suruh kau merasakan kelihayanku. Habis itu lantas terdengar suara mendering nyaring memekakkan telinga, Kim Kong Jan telah melolos pedang dan menyerang dengan cepat, tapi serangan balasan Sin Leong Sing juga tidak kalah cepatnya, pedangnya juga berputar dan terjadilah pertarungan sengit. Ilmu pedang Kim Kong Jan memang hebat, tapi Sin Leong Sing melayani dengan ilmu pedangnya yang sama lihainya, sampai ratusan jurus Kim Kong Jan tetap tak dapat mengatasi lawannya, sebaliknya malah kelihatan mulai kewalahan. Melihat pertarungan yang berlangsung itu, kedua orang busu Mongol itu manggut-manggut sambil membatin, Kim Kong Jan disebut jago nomor wahid dari negeri Kim, tapi kepandayan yang dimiliki bocah itu jauh lebih hebat, kelihatannya dia memang Sin Leong Sing. Begitu melepaskan tusukan, ujung pedang Kim Kong Jan yang bergetar nyaring membentuk tiga kuntum bunga pedang, inilah jurus pamungkas dari ilmu pedang Sam J. Kiam Hoa tandalannya, dalam satu tusukan terbagi tiga sasaran, serangan yang terpancar seolah menyerang ke kiri dan seakan mengancam sisi kanan, membuat musuh susah menghadapi. Sin Leong Sing tidak mundur atau berkelit, dengan membentuk gerak lingkaran dia song-song datangnya ancaman itu. Ilmu pedang hebat, kalian berdua sama-sama lihai puji si patoh nyaring. Kembali terjadi bentrokan nyaring di susul dua sosok bayangan saling terpisah. Rupanya dalam keadaan kritis, Sin Leong Sing telah melancarkan sebuah serangan balasan dengan ilmu pedang ajaran Sin Capsikoh. Jurus pedang ini aneh dan sakti, biarpun Kim Kong Jan seorang jagoan tangguh, untuk sesaat dia dibuat kebuakan juga menghadapi ancaman lawan. Masih untung ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat tinggi, begitu hatinya tergerak, cepat dia ubah gerakan pedangnya dari menyerang jadi bertahan, dalam waktu singkat terjadi tujuh-delapan benturan keras dan tetap bertahan seimbang. Hanya saja, biarpun Kim Kong Jan tidak memahami rahasia ilmu pedang keluarga Sin, namun setelah menghadapi serangkaian serangan yang dilancarkan Sin Leong Sing, bukan saja dia segera tahu lawannya adalah ahli waris ilmu pedang keluarga Sin, bahkan berani memastikan pemuda bercodet yang bertarung melawan dirinya sekarang adalah keponakan Sin Capsikoh, yang juga merupakan murid Bun Yat Loan, Sin Leong Sing adanya. Ini disebabkan jurus pedang yang digunakan Sin Leong Sing meski merupakan ilmu pedang keluarga Sin, namun tenaga dalam yang dipakai adalah aliran kaum lurus. Siapa lagi orang yang memiliki dua jenis ilmu sakti itu sekaligus kecuali Sin Leong Sing. Dengan tertawa dingin Kim Kong Jan segera mengejek, bocah keparat, rahasiamu sudah terbongkar, buat apa mungkir lagi? Begitu mundur dia merangsek maju lagi, secara beruntun dia melancarkan tiga serangan berantai yang membuat sekujur tubuh Sin Leong Sing terkurung di bawah cahaya pedangnya. Lagi-lagi ujarnya, si patoh taizin, telah kubuktikan identitas aslinya. Keparat ini memang tak lain adalah menantu Kiwi, berarti budak itu pasti putri Kiwi. Tolong kau bebaskan jalan darah Kim Heng dan tangkap budak itu. Tak usah terburu napsu, jawab si patoh sambil tertawa, rasanya belum terlambat menunggu sampai kau berhasil menangkap dia, menanyai dirinya kemudian baru membebaskan totokan jalan darahnya. Tentang nona cilik. Ini, biar aku mengawasinya dan takanku biarkan dia kabur. Kami kaum busu dari Mongol tidak terbiasa menganiaya seorang nona cilik. Tentu saja hal ini bukan lantara niat baik si patoh, rupanya dia memang berniat mengamati permainan pedang jago nomor wahid dari negeri Kim ini. Biar saja dia mendapat sedikit pelajaran, demikian pikirnya, setelah itu baru aku turun tangan membekuk bocah si Sin ini, agar dia kagum dengan kehebatanku. Sebagaimana diketahui, inti sari suatu ilmu pedang kenamaan biasanya susah terlihat dalam keadaan biasa. Si patoh yakin Sin Leong Sing dan Ki Ki tak mungkin lolos dari situ, maka dia berniat menikmati dulu kehebatan ilmu pedang kedua orang itu karena hal itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Dongkol bercampur jengkel Kim Kong Jan, pikirnya, Sialan, kalau aku gagal membekuk keparat ini, kau pasti memandang hina diriku. Siapa sangka semakin panik hatinya, makin susah baginya untuk menaklukan lawan. Sin Leong Sing menghadapi desakan lawan dengan tenang, sebentar dia hadapi musuh dengan ketangguhan ilmu pedang larisan keluarganya, terkadang dia pun menyerang dengan menggunakan jurus totokan pit ajaran Bun Yat Loan yang disisipkan dalam jurus pedangnya. Tak selang berapa saat kemudian seratus gebrakan sudah lewat, bukan saja Kim Kong Jan gagal memperoleh keuntungan, sebaliknya dia justru mulai tercecar hebat. Sekonyong-konyong dentingan nyaring diiringi percikan bunga api bergema di angkasa, ujung pedang Kim Kong Jan tahu-tahu gumpil sebagian, dengan terperan jatia melompat mundur. Mundur dulu, Kim Tai Jin, serahkan padaku saja. Ia serusipatoh dengan tertawa, berbareng ia terus menerjang maju menggantikan Kim Kong Jan, dengan kedua tangannya ia mencengkeram, memotong, menotok dan macam-macam gerak serangan yang lihai. Tenaga Sin Leong Sing sudah banyak hilang melawan Kim Kong Jan tadi, ia merasa daya tekanan kedua tangan musuh makin lama semakin kuat, bayangan tangan lawan seakan-akan selalu menyambar di depan mukanya dan setiap saat dapat merobeknya. Dengan mempertaruhkan keselamatan jiwanya Sin Leong Sing bertarung mati-matian, ujarnya dingin, toh nyawaku hanya satu, tak bakal aku takut menghadapi taktik pertarungan bergilir kalian berdua. Si patoh menarik muka, sepasang tangan dipentang, lagi-lagi dia melancarkan cengkeraman maut. Pedang Sin Leong Sing bergetar membentuk gerakan setengah lingkaran, bertahan sambil menyerang. Bila si patoh memaksakan diri dengan cengkeramannya, niscaya lengannya akan terkutung. Kim Najiu Hoat si patoh memang hebat, cepat dia membabat lutut lawan, memaksa Sin Leong Sing menarik kembali ancamannya. Si patoh memaki, bocah keparat, hebat juga kepandayanmu, tak sangka kau mampu menghadapi tiga jurus seranganku. Lebih baik menyerah saja, kau tak berakal menangkan aku. Mengingatkah sanggup menahan tiga seranganku, pasti aku akan memintakan ampun kepada Kok Su agar tidak membunuhmu. Sementara itu matanya melirik ke arah Kim Kong Jan. Betapa mendongkolnya Kim Kong Jan menyaksikan hal ini, pikirnya, Huh, apa hebatmu, kau toh hanya mengambil keuntungan dariku. Dalam pada itu Sin Leong Sing telah mengumpat, kentut, biar tak mampu melawanmu, aku tetap akan bertarung. Ai, kau bocah busuk ini memang tak tahu diri, sahut si patoh sambil menggeleng. Sepasang tangannya menyerang makin gencar, memaksa Sin Leong Sing mundur terus, Biarpun ia berpedang, namun ia hanya bisa menangkis dan berkelit. Makin bertarung makin sengit, tiba-tiba terdengar Kim Kong Jan menyindir, Si patoh taizin, bukankah kau bilang kungfu mu hebat? Kenapa selewat lima puluh gebrakan masih belum berhasil membekuknya? Untung dia sudah bertarung dulu denganku, anggap saja kau hebat, buktinya bisa bertahan sampai kini. Merah padam paras muka si patoh. Baiklah, ia berteriak, saksikan saja, tak sampai lima puluh gebrakan aku pasti berhasil mebekuk bocah busuk ini. Biarpun tidak dihitung, namun dia tahu empat puluh gebrakan sudah lewat, itu berarti dalam sepuluh gebrakan berikutnya ia harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Saat itu posisi Sin Leong Sing sudah di ujung tanduk, ia sadar bila musuh mengerahkan segenap kemampuannya, kecil kemungkinan baginya untuk bertahan. Lekas lari, adik Kicepatia berseru kepada Kiki. Namun mendadak si nona melompat maju dan berteriak, Engkoh Leong, biarlah kita mengadu jiwa saja dengan mereka berbareng golok terus membacok si patoh dari arah yang sama sekali tak terduga sehingga hampir saja si patoh termakan. Walaupun begitu, si patoh memang tidak malu sebagai busuk terkemuka di negeri Mongol, sebagai murid Leong Siang Hoa Tong, ilmu pukulannya Leong Siang Kang sungguh luar biasa dasyatnya. Berulang sin Leong Sing harus melompat mundur untuk menghindari pukulan maut musuh. Pada suatu ketika, mendadak si patoh melontarkan pukulan dasyat Leong Siang Kang yang telah mencapai tingkatan tertinggi, terdengar suara gemuruh, sebagian dari bangsal kayu itu telah ambruk karena sebuah tiangnya patah oleh tenaga pukulan si patoh itu. Kim Kong Jan sempat melompat keluar, bahkan dia masih sempat mendepak Han Hai Sang ke pinggir sana. Sial bagi yang lain, mereka tertindih sung sang sumbel oleh papan kayu, untung robohnya bangsal itu cuma sebagian saja sehingga mereka tidak sampai mati tertindih. Pada detik berbahaya itu Sin Leong Sing juga sempat melompat ke sana sambil menarik kiki. Ternyata luakang Sin Leong Sing juga banyak maju sejak mendapatkan penyembuhan dari Tabipong, bukan saja dia mampu menahan kekuatan pukulan Leong Siang Kang musuh, bahkan dia telah menyelamatkan kiki pula, sungguh hal ini pun rada di luar dugaan si patoh. Hebat juga kasuru si patoh sambil menyeringai dan mendekati Sin Leong Sing pula. Tapi kalau berkelahi lagi, mustahil kau mampu menahan sekali pukulanku berikutnya? Begini saja, kau menyerahkan dirimu dan nona kesayanganmu ini akan ku bebaskan. Nah, bagaimana? Apa betul ucapanmu ini seru Sin Leong Sing? Tidak, engkau Leong teriak kiki. Hidup atau mati biarlah kita bersama. Kau adalah lelaki sejati, aku lebih suka mati bersamamu daripada menyerah kepada musuh. Serentak timbul semangat jantan Sin Leong Sing, hatinya terasa bahagia pula mempunyai kekasih yang rela berkorban baginya. Segera ia pun berseru, ya, biarlah kita sehidup semati. Marilah maju, si patoh. Ha, ha, aku bermaksud baik mengampuni jiwa kalian, tapi kalian ternyata tidak tahu diri, jawab si patoh. Baiklah, kalian ingin mati bersama, biarlah ku penuhi keinginan kalian. Pada saat kedua pihak akan mulai bergebrak lagi, tiba-tiba terdengar suara drapan kuda lari yang ngeriuh. Lima ekor kuda dengan enam penumpangnya tampak sedang mendatangi secepat terbang. Sesudah dekat dan melihat siapa para pendatang itu, sungguh tidak kepalang Girang Sin Leong Sing. Kiranya keenam pendatang itu adalah Kok Siau Hong, Hang Pwe Eng, Li Tiong Chu, Y.I.M. Hang Siau, Ciu Tiong Gak dan cucu perempuannya, yaitu si Ciu Hong. Karena Ciu Tiong Gak terluka, maka Ciu Hong bersatu kuda dengan kakeknya itu. Sementara itu Kok Siau Hong dan Hon Pwe Eng yang berada paling depan sudah tiba lebih dulu. Dengan rada kaget Kok Siau Hong lantas berseru, Hi, Sinto aku? Ya, memang akulah adanya jawab Sin Leong Sing dengan girang dan malu pula. Tanpa berjanji sekaligus Kok Siau Hong dan Hon Pwe Eng melompat berbareng dari kudanya, Pedang mereka dilolos terus menusuk ke arah Sipatoh. Tak gentar Sipatoh menghadapi serangan kedua orang itu, Dengan tangan kanan menggunakan Liong Siang Kang dan tangan kiri memakai Kim Najiu Hoat segera ia hendak merampas senjata Hon Pwe Eng. Pedang Kok Siau Hong terguncang ke samping oleh tenaga sakti Liong Siang Kang, Tapi Kim Najiu Hoatnya ternyata tidak mampu menahan serangan pedang Hon Pwe Eng, Berat, lengan bajunya terobek sebagian, Untung dia berganti serangan pula dengan cepat sehingga tidak sampai terluka. Dalam pada itu Li Tiong Chu juga sudah menerjang tiba, Ubun Hoa Kip putar gadanya, Dengan ilmu Tiam Hiat yang khasiatotok ih gihiat di dada lawan. Bagus bentak Li Tiong Chu, Serulinya menangkis dan berputar, Dengan cepat ia balas menotok tiga tempat hiatu musuh. Ubun Hoa Kip terkejut akan ilmu Tiam Hiat lawan, Rasanya malah melebihinya. Terpaksa ia tarik gada untuk menjaga diri, Krak, gada berbentur dengan Serulin Pusaka Li Tiong Chu, Tau-tau gada itu patah menjadi dua. Kiranya Serulin Pusaka Li Tiong Chu itu melebih baja kerasnya, Tentu saja gada Ubun Hoa Kip tidak mampu menandinginya. Cepat Ubun Hoa Kip mengeluarkan senjata yang khas yang lain, Yaitu dua buah roda yang terbuat dari baja murni sehingga tidak khawatir lagi dipatahkan Serulin lawan. Sebenarnya kekuatan Ubun Hoa Kip terlebih hebat daripada Li Tiong Chu, Maka setelah berganti senjata, Segera ia dapat mengubah kedudukannya yang terdesak tadi. Kedua buah roda bergerak, Terdengarlah suara mendering beradunya senjata, Dalam sekejap itu Serulin Li Tiong Chu telah membentur roda lawan beberapa kali, Kini keduanya bertarung dengan sama cermatnya sehingga sukar menentukan kalah menang dalam waktu singkat. Dalam pada itu Y.I.M. Hang Siao serta Ciu Tiong Ga dan Ciu Hang juga sudah tiba, Y.I.M. Hang Siao terlibat pertarungan menghadapi Kim Kong Jan. Sudah tentu dia bukan tandingan jago kerajaan Kim itu, Hanya beberapa kali gebrak saja goloknya sudah hampir mencelak dari cekalannya. Tapi Kim Kong Jan juga melengah setelah menyaksikan permainan golok si nona. Kau puteri Y.I.M. Tian Go bukan segera Kim Kong Jan bertanya. Betul atau bukan, peduli apa dengan kau bentak Y.I.M. Hang Siao? Sambil menangkis serangan musuh. Seketika Kim Kong Jan menjadi ragu dan tidak berani melancarkan serangan maut. Di sebelah sana Sin Leong Sing sempat menarik diri dari pertarungan dengan sik patoh yang kini telah digantikan oleh kok Siao Hang dan Hon Pwe Eng, Segera ia menerjang ke arah Kim Kong Jan dan membentak, Perkelahian kita tadi belum selesai, marilah kita sambung lagi. Memangnya aku takut padamu teriak Kim Kong Jan dengan gusar. Y.I.M. Hang Siao ditinggalkannya untuk menghadapi Sin Leong Sing. Kedua, orang sama-sama menggunakan serangan kilat, pedang beradu pedang dan terdengar suara nyaring-mendering tiada hentinya. Sayangnya Sin Leong Sing sudah bertarung beberapa kali, tadi juga telah mengadu tenaga dalam dengan Leong Siang Kangnya si patoh, Maka setelah belasan jurus melawan Kim Kong Jan, akhirnya ia merasa tenaga sendiri mulai payah. Kok Siao Hang dapat melihat keadaan Sin Leong Sing itu, mendadak ia melancarkan serangan gencar, Hang Pwe Eng juga tidak tinggal diam, ia pun menyerang dengan sama hebatnya. Betapapun si patoh menjadi kewalahan dan terpaksa mundur. Kesempatan itu segera digunakan oleh Kok Siao Hang berdua untuk menggeser ke arah Sin Leong Sing. Pertarungan yang tadinya terbagi menjadi tiga partai itu kini terbaur menjadi satu dan terjadilah pertempuran gaduh. Ciu Tiong gak baru sembuh, tenaganya belum pulih. Ciu Hang merasa kepandainya tidak cukup untuk ikut bertempur, maka mereka berdua hanya menonton saja di samping. Banyak orang tertindih di bawah bangsal yang roboh itu, hampir semuanya adalah kawan kita, harap Ciu Lo Ya Chu menyelamatkan mereka serusin Leong Sing. Adik Ki, harap kau ikut menolong mereka. Ki Ki pikir kepandainya sendiri juga terbatas, andaikan ikut bertempur juga tiada banyak manfaatnya, apalagi kedudukan di pihak Sin Leong Sing kini sudah di atas angin, juraganan dan anak buahnya itu memang perlu ditolong lebih dulu. Mendadak Kim Kong Jan ingat sesuatu, cepat ia berseru kepada kawannya, Sip Tai Jin dan U Bun To Ako, lekas kita minta bala bantuan, bukankah kita ada seorang penolong kuat di sini? Semula Sip Patoh dan U Bun Ho A Kip melengak bingung, tapi segera mereka menyadari siapa yang dimaksudkan Kim Kong Jan, yaitu Han Hai San yang ditotoknya roboh tadi. U Bun Ho A Kip pikir ada betulnya juga anjuran Kim Kong Jan itu, segera ia melancarkan suatu pukulan kepada Y.I.M. Hang Xiao yang dianggapnya paling lemah, ketika Nona itu berkelit, segera peluang itu digunakannya untuk menerobos ke sana. Cepat Li Tiong Chu memburu maju, akan tetapi rada terlambat, U Bun Ho A Kip sempat mendekati Han Hai San yang menggeletak di pojok sana dan telah membuka hiatu yang tertotok itu, habis itu senjata rodanya lantas membalik untuk menangkis serangan Li Tiong Chu yang sudah memburu tiba. Dengan cepat Han Hai San berdiri sambil menjengek dongkol. Persoalan kita biarlah kita selesaikan kelak, kini kita perlu bahu. Membahu menghadapi musuh bersama U Bun Ho A Kip. Segera Sin Liong Sing juga berseru kepada Han Hai San, Han Kong Chu, hendaklah kau dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sudah pernah salah jangan berbuat salah lagi. Asalkan kau tidak bekerja sama dengan musuh, maka kita masih tetap dapat berkawan dan kesampingkan perselisihan yang lalu. Akan tetapi Kim Kong Jan juga lantas berseru, Han Kong Chu, hendaklah mengingat hubungan baik ong ya kami dan ayahmu, jangan kau kena dihasut oleh musuh nadanya setengah memperingatkan akan hubungan rahasia antara ayah Han Hai San dengan Wanyan Tiang Chi. Dengan ucapan ini, maka siapa diri Han Hai San menjadi terbongkar semuanya dan sama dengan mengakui apa yang dikatakannya kepada Sip Patoh dan U Bun Ho A Kip tadi adalah dusta. Maka Sip Patoh juga lantas berpikir, nyata dia telah bohong padaku dan nyata pula Wanyan Tiang Chi tidak sesungguh hati hendak berserikat dengan kon agung kita. Hektometer, persoalan ini kelak pasti akan kubereskan. Bagi Han Hai San, dia harus cepat mengadakan pilihan, betapapun dia adalah putra perdana menteri, demi kepentingan keluarganya, akhirnya dia condong untuk memihakim Kong Jan. Dalam pada itu cepat luar biasa Han Pwe yang telah menubruk maju dan bergabung dengan Kok Siau Hong, serangan mereka membuat Sip Patoh rada kerepotan. Kalian adalah buronan pemerintah, masakah aku dapat berdamai dengan kalian bentak Han Hai San sambil mengayun kipasnya untuk membantu Sip Patoh menangkiskan suatu serangan Han Pwe yang. Dasar pengkhianat, dan perat Pwe dengan gusar. Seret-seret-seret, sekaligus ia melancarkan tiga kali serangan. Sebenarnya kepandayan Han Hai San tidak di bawah Han Pwe yang, tapi lantaran dia baru saja tertotok, rasanya masih kaku, maka serangan gencar. Itu membuatnya sedikit kewalahan, untung Sip Patoh lantas melancarkan suatu pukulan dasyat untuk menolongnya. Begitulah kedua pihak sama-sama terdiri dari lima orang, di satu pihak Kok Siau Hong, Han Pwe Eng, Li Tiong Chu, Yim Hang Siau dan Sin Leong Sing, sedangkan pihak lawan terdiri dari Sip Patoh, Ubun Ho Akib, Kim Kong Jan, Han Hei San dan Su Hong. Betapapun kekuatan pihak Sip Patoh lebih kuat, kalau bertempur lama tentu akan menang akhirnya. Dengan tertawa Kim Kong Jan lantas berkata, sabar saja, Han Kong Chu, asalkan kawan kita sudah tiba, lihat saja mereka dapat lari kemana. Pengkhianat yang tidak tahu diri, lihat serangan bentak Sin Leong Sing dengan gusar, segera ia melancarkan serangan lebih gencar terhadap Han Hei San. Begitulah pertarungan sengit terbagi dalam lima partai, untuk sementara sukar ditentukan kalah dan menang. Di sebelah sana Chiu Tiong Gak, Chiu Hang dan Kiki sedang sibuk menolong orang-orang yang tertindih di bawah bangsa laruntuh itu. Syukur tiada yang terluka parah, sebagian cuma terkilir saja tulang kaki atau tangan, maka dengan mudah Chiu Tiong Gak dapat membetulkan ruas tulang mereka. Hanya antosen yang tertotok oleh kerahas Ubun Hoa Kip, maka Chiu Tiong Gak tidak mampu membuka hiatu yang tertotok. Sedang Chiu Tiong Gak membukakan hiatu Pah Tian Hock dan Hontian Siu yang tertotok, mendadak Kiki berseru padanya, jangan, Chiu Loh Ya Chu, kedua orang itu adalah penjahat. Namun sudah terlambat, Pah Tian Hock telah melompat bangun dan sekali cengkeram Chiu Hang telah terpegang olehnya. Chiu Tiong Gak terkejut dan cepat menubruk maju untuk menolong, tapi Pah Tian Hock telah membentaknya, Tua Bangka Siu Chiu, jika ingin cucu perempuanmu selamat, lekas mundur sejauhnya sana. Dengan menawan Chiu Hang sebagai sandura, Pah Tian Hock menjadi dapat angin. Sedangkan Hontian Siu juga lantas memburu ke sana hendak menangkap antosen yang tak bisa berkutik. Selagi Chiu Tiong Gak merasa menyesal karena telah salah menolong kedua musuh itu, sekonyong-konyong tertampak Pah Tian Hock berdiri kaku dengan kedua tangan lurus ke bawah. Cepat sekali Chiu Hang lantas melepaskan diri dari cengkeraman orang. Plok menyusul ia terus persen Pah Tian Hock dengan sekali tamparan. Pada saat yang sama, Tau-tau Hontian Siu yang sedang berlari ke arah Anto Seng Ituk pun roboh terjungkal. Kiranya dengan secepat kilat Kiki telah menyambitkan dua buah senjata rahasia Maitu Wang dan tepat mengenai Hiatu kedua musuh itu. Sama sekali tidak pernah menduga sehingga Pah Tian Hock kena dibokong oleh seorang nona cilik, mereka telah kecolongan. Dengan gemas Chiu Tiongak lantas mendekati mereka dan menambai beberapa kali tempelengan kepada Pah Tian Hock berdua. Ampuni sementara jiwa anjing mereka, nanti masih dapat kita pergunakan seru Anto Seng. Chiu Loya Chiu, Juragan An ini adalah kawan kita, kata Kiki. Segera Chiu Tiongak berusaha membuka Hiatu Anto Seng yang tertotok, tapi ternyata tidak mampu. Coba aku ujar Kiki. Ternyata sekali coba lantas jadi, segera Anto Seng dapat bergerak leluasa. Ternyata ilmu silat keluarga Ki mencakup berbagai aliran, dari ajaran ayahnya itulah Kiki telah dapat memunahkan ilmu Tiam Hiatu Bun Hoa Kip yang khas itu. Dengan memperlihatkan kepandainya ini, seketika Sip Pato dan U Bun Hoa Kip terkesiap, berbareng mereka pun yakin bahwa Kiki pastilah Putri Kiwi. Diam-diam Sip Pato menyesal tadi tidak menawan nona itu lebih dulu. Selagi pertempuran sengit berlangsung, tiba-tiba debu mengepul tinggi di kejauhan sana, Satu pasukan tentara tampak mendatangi, dari Panji yang berkibar itu jelas adalah pasukan kerajaan Kim. Dengan girang Kim Kong Jan lantas berteriak kepada komandan pasukan itu, Ong Chi Yang Kun, lekas tangkap kawanan penjahat ini, rombongan penjual obat itu adalah begundal bandit Kim Kehnia. Kalian boleh tangkap saja kawanan penjahat itu, beberapa gembong bandit ini tak perlu kalian urus, ujar Sip Pato dengan tertawa keras. Sementara itu antos yang sudah dapat bergerak leluasa, rasa dongkolnya tadi belum terlampias, maka beberapa prajurit yang menerjang maju paling depan menjadi sial, satu per satu kena dicengkeram olehnya laksana alang mencengkeram anak ayam saja, lalu dilempar hingga jauh. Dalam sekejap saja sudah belasan orang kena dibanting sekarat. Sambil memutar kedua goloknya Kiki juga berhasil melukai seorang perwira. Kawanan penjual obat itu pun tidak tinggal diam, dengan segala peralatan yang mereka bawa, mereka juga menghajar prajurit musuh. Ong Si Yupi, komandan yang memimpin pasukan dari Kunciu menjadi gulsar, segera ia memerintahkan pasukannya mengepung dan menghujani dengan anak panah. Cepat Anto Seng berseru kepada anak buahnya agar bergabung menjadi suatu lingkaran, dia dan Ciu Tiongak, Ciu Hang dan Kiki berjaga pada empat sudut, dengan senjata diputar gencar mereka menyampuk anak panah yang menyambar tiba, namun hujan anak panah itu terlalu deras akhirnya mereka tak bisa tahan lama, beberapa saat kemudian sudah ada beberapa kawan mereka terluka. Sedang keadaan bertambah gawat, sekonyong-konyong kedudukan pasukan musuh menjadi kacau balau, kiranya ada suatu pasukan lagi menerjang tiba, dari panji pasukan ini dapat dikenali adalah pasukan dari Kim Kehnia. Terlihat seorang pemuda kampung dengan memutar sebuah payung sedang menerjang ke tengah pasukan musuh, kemana dia tiba, di situ musuh lantas tunggang-langgang. Ong Syuyupi bermaksud mencegah pemuda itu, tapi baru berhadapan dan cuma satu-dua gebrakan saja, tahu-tahu tombak Ong Syuyupi terbentur patah oleh payung pemuda itu. Bahkan mendadak pemuda itu menggertak satu kali, sekali tarik segera Ong Syuyupi kena ditawan olehnya. Tangkap juragan anseru pemuda itu sambil mengangkat tubuh Ong Syuyupi dan dilemparkan sekuatnya ke arah bangsal yang roboh itu. Cepat antoh seng pasang kuda-kuda dan menangkap tubuh Ong Syuyupi yang menyambar tiba itu, walaupun begitu toh dia tergentak mundur juga dan terhuyung-huyung. Melihat komandan mereka sudah tertawan musuh, tentu saja pasukan Kim itu menjadi panik, serentak mereka berusaha melarikan diri. Kong Sun To Ako, tepat benar kedatanganmu ini seru kok siau hau girang. Pemuda yang baru datang ini memang betul Kong San Bok adanya. Payung yang dia gunakan itu dengan sendirinya adalah Hyantiat Po San, payung pusaka yang tiada taranya itu. Silakan kalian mengasuh, biar aku belajar kenal dengan murid Lyong Syang Ho Atong ini, kata Kong San Bok. Ubun Ho Akib tidak kenal siapa Kong San Bok, dengan kedua rodanya ia mengeperuk dan tepat membentur payung pusaka pemuda itu. Terang, terdengar suara nyaring disertai lelatu api, tangan Ubun Ho Akib kesakitan, sebelah rodanya juga mencelat ke udara. Keruan kejutnya tidak kepalang, tanpa pikir lagi ia putar tubuh terus angkat langkah seribu. Segera Lyong Choo membayangi musuh, serulingnya lantas menotok punggungnya. Roda ini pun kuberikan padamu bentak Ubun Ho Akib sambil menyambitkan pula senjata yang lain dengan tenaga sekuatnya. Terpaksa Lyong Choo mengegos sambil menyampuk sedikit dengan serulingnya sehingga roda orang menyambar lewat ke belakang. Untuk apa besi rongsok begini bentak Kong San Bok ketika roda itu menyambar tiba, ia pentang payung pusakannya terus dipelintir, kontan roda itu mencelat balik ke sana dengan daya lebih keras. Keruan Ubun Ho Akib tidak berani menangkapnya kembali, cepat ia rebut seekor kuda seorang bintara kim dan kabur sebisanya. Nampak kedatangan Kong San Bok, teringat kejadian dahulu, hati Sin Lyong Sing menjadi malu, tapi juga bergirang karena musuh dapat dihalau. Dalam pada itu Kong San Bok telah menerjang ke sana untuk melabrak Kim Kong Jan, syukur kedatangan Kong San Bok itu tepat pada waktunya sehingga Sin Lyong Sing terhindar dari suatu serangan yang tak terduga. Kim Kong Jan kenal lihainya payung lawan, sebisanya ia menghindari benturan senjata, akan tetapi sudah terlambat, belum sempat ia tarik kembali pedangnya, terang, pedangnya tersentak oleh payung pusaka lawan dan terpental balik, walaupun tidak sampai terlepas dari cekalan, tapi telah melukai pundak sendiri. Dengan gugup Kim Kong Jan masih sempat meniru Keru Ubun Ho Akib, ia berhasil merebut seekor kuda dan menyelamatkan diri secepatnya. Segera sip patoh memapaki Kong San Bok sambil membentak, keparat, terimalah pukulanku ini. Kong San Bok turunkan payungnya dan membentak, Hek Tometer, apakah kau kira Lyong Siang Kongmu sudah dapat kau gunakan untuk berbuat sewenang? Wenang? Marilah kita coba berbareng ia pun melancarkan suatu pukulan dasyat. Terdengarlah suara benturan yang keras. Sip patoh bersuara tertahan dan tergetar mundur dua tiga tindak, diam-diam ia terkejut mengapa bocah semuda ini sudah memiliki kekuatan sehebat ini, bahkan rasanya dirinya sukar menandinginya. Apalagi melihat kedua kawannya yang terkuat sudah kabur lebih dulu, betapapun ia menjadi gugup. Segera ia menerjang ke tengah pasukan kerajaan Kim, dia menghantam serabutan sehingga para prajurit itu jungkir balik dan merintangi pengejaran pasukan Kim kehenia malah, kesempatan ini telah digunakan sip patoh untuk kabur juga. Han Hei San menjadi kelabakan, tapi dia tidak seliai sip patoh, hendak lari pun tidak bisa. Han Kong Chu, terima kasih atas pelayananmu di istanamu dahulu, kini kita bertemu lagi di sini, betapapun kau harus tinggal agar aku dapat memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah, kata Kong San Bok dengan tertawa sambil menghadang di depan Han Hei San. Biarlah aku mengadu jiwa padamu teriak Han Hei San dengan nekat, segera ia putar kipasnya dan melancarkan serangan, selalu ia incar ia Chu maut di tubuh lawan dengan kengsin cihoat yang lihai. Oh, barangkali Han Kong Chu ingin latihan lagi dengan ku ujar Kong San Bok dengan tertawa. Cuma sayang, jurus seranganmu ini tampaknya belum esat. Tanpa banyak kesukaran, hanya satu dua gebrakan saja Kong San Bok berhasil menotok Han Hei San dengan kengsin cihoat pula. Keruan Su Hang menjadi ketakutan, tapi ia pun tidak mampu melarikan diri dan dengan mudah saja dapat dibekuk oleh Kok Siow Hang. Begitulah pertempuran itu telah berakhir dengan kemenangan total, selain Anto Seng dan anak buahnya dapat diselamatkan dan sip patoh serta begundalnya dapat dikalahkan, tapi juga telah berhasil menawan Han Hei San, Su Hang, Pah Tian Hock dan Han Hei San berempat, juga Ong Siupi. Tentu saja semua orang sangat girang. Dengan tertawa Kong San Bok lantas mendekati Sin Leong Sing dan berkata dengan penuh rasa persahabatan, Sin To Ako, kami sedang mengharapkan kedatanganmu, tidak tersangka kita dapat bertemu di sini. Sin Leong Sing menjadi serba kikuk dan berterima kasih pula, dengan hati pedih ia menjawab, Kong Sun To Ako, sesungguhnya aku ini bukan, bukan manusia, aku berdosa padamu. Segera Kong San Bok menggenggam tangan Leong Sing dan berkata pula, Sin To Ako, setiap orang tentu pernah berbuat kesalahan. Urusan yang sudah lalu tidak perlu disebut lagi. Malahan kami harus berterima kasih atas jasamu tadi. Betapapun kita tetap bersahabat, hanya Sin To Ako sendiri entah sudi bersahabat dengan kami atau tidak. Tidak kepala ngerasat terharusin Leong Sing dan malu diri pula, dengan air mata berlinang ia menjawab, kalian sedemikian baik padaku, akulah yang tidak sesuai untuk menjadi sahabatmu. Sejak kini aku boleh dikata mulai menjadi manusia baru lagi. Begitulah beramai rombongan mereka lantas kembali ke Kim Kehnia, mereka disambut dengan meriah oleh Hong Lei Moli, Siang Kuan Hok dan lain-lain. Sin Leong Sing kembali merasa kikuk bertemu dengan Hai Giokun, namun nona itu sangat simpatik dan berjiwa besar, dia menyambut kedatangan Sin Leong Sing dengan hangat, terhadap Kiki ia pun sangat baik. Karena itulah Sin Leong Sing merasa rada tenteram, pikiran dapat tenang kembali. Hong Lei Moli memerintahkan para tawanan digiring ke kamar tahanan, khusus untuk Han Haisan diberikan suatu kamar tersendiri dan dilayani seperti tamu. Habis itu lantas diadakan perjamuan besar untuk merayakan kemenangan mereka serta sebagai tanda selamat datang untuk Kok Xiao Hong, Sin Leong Sing dan lain-lain. Dalam perjamuan itu Sin Leong Sing sempat bertemu dengan Siang Kuan Hok, Kok Xiao Hong juga lantas menceritakan apa yang terjadi di Tai Toh, suasana menjadi tambah riang gembira. Kiranya Bu Pang Chu dan Hoa Tai Hiap sudah berada di Tai Toh, mau tak mau aku harus pergi ke sana juga untuk ikut meramaikan, kata Siang Kuan Hok. Tapi engkau sedang diincar oleh Leong Siang Hoa Tong dan Wanyan Tiang Chi, mengapa Paman malah sengaja ke sana ujar Kiki. Tidak masuk sarang macan mana bisa mendapatkan anak harimau kata Siang Kuan Hok dengan tertawa. Apalagi aku sudah berjanji untuk bertemu Bu Lim Tian Kiao di Tai Toh, betapapun aku harus pergi ke sana untuk membantu mereka. Ya, persoalan yang dihadapi Bu Lim Tian Kiao di Kota Raja Kim itu sangat penting, jika Siang Kuan Sian Sing ada janji dengan dia memang sepantasnya harus ke sana, kata Hang Lei Moli kemudian. Cuma adalah lebih baik jika engkau ditemani seorang. Urusan ini biarlah kita rundingkan saja besok. Tiba-tiba Kok Siaw Hang berkata pula, selain itu masih ada suatu urusan penting yang perlu kulaporkan kepada Beng Cu. Urusan apa tanya Hang Lei Moli? Segera Kok Siaw Hang menceritakan pengalamannya memergoki Tia Sing Golem dan Antat dalam perjalanan ke Kun Ciu serta surat rahasia yang telah dirampasnya itu. Hang Lei Moli tidak heran jika Wanyan Tiang Chi mengerahkan pasukan tentara di Kun Ciu untuk menyerang Kim Kehnia, tapi ia sangat terkejut ketika mendengar bahwa di Kim Kehnia telah diselusupi oleh agen rahasia musuh. Ia coba tanya lebih jelas mengenai hal itu, namun siapa agen rahasia musuh itu tetap sukar diduga. Akhirnya mereka mengambil keputusan akan memeriksa dan, menanyai Ong Siupi, itu komandan pasukan tentara yang ditawanya itu. Akan tetapi dari Ong Siupi juga tidak diperoleh pengakuan yang jelas, pembesar itu juga tidak tahu siapa agen rahasia yang dimaksud. Hanya menurut pengakuannya bahwa agen yang dimaksud memegang semacam tanda pengenal, yaitu sebuah pelat tembaga berukir seekor Raja Wali, dibaliknya terukir huruf Mongol. Hang Lei Moli rada kecewa karena keterangan yang kurang jelas itu, padahal anak buah Kim Kehnia adalah belasan ribu jumlahnya, kira bagaimana dapat mengetahui siapa di antaranya yang memegang pelat tembaga rahasia itu. Tapi kemudian ia pun mendapatkan akal. Segera diperintahkan Ong Siupi itu digiring pula ke tempat tahanan. Kira bagaimana urusan ini dapat diselesaikan tanya siyao Hang kemudian. Memang agak pelik, terpaksa kita harus bersabar dan berdaya, sebaiknya kita mencari jalan agar metu-meti musuh itu masuk perangkap sendiri, ujar Hong Lei Moli. Siang Hang merasa lega, ia tahu kemampuan Seng Beng Cu, jika begitu dikatakannya, tentu sudah ada jalan keluar yang tersimpul dalam benaknya. Besok paginya Kong San Bok datang menemui Hong Lei Moli dan mengajukan permintaan agar diperbolehkan menemani siang kean hok ke Taitoh. Selain itu Kong San Bok juga ingin pulang ke Kong Bing Si untuk menjenguk Bing Bing Ta Isu serta kakeknya yang sudah lama tak berjumpa. Aku sudah menduga kau tentu getol untuk ikut ke Taitoh, ujar Hong Lei Moli dengan tertawa. Cuma kau baru saja pulang dan sekarang harus berangkat lagi, apakah Nona Kiong tidak mengomel nanti? Muka Kong San Bok menjadi merah, jawabnya, sudah kukatakan padanya, ia pun ingin ikut pergi. Ya, memangnya kau harus membawa tunanganmu untuk menemui bakal mertua, kata Hong Lei Moli dengan tertawa. Terus terang, semalam juga sudah kupikirkan bahwa dirimu adalah orang paling tepat untuk menemani siang kean siang sing ke Taitoh. Dengan girang Kong San Bok menyatakan terima kasih, lalu mengundurkan diri. Hong Lei Moli minta pula agar Kong San Bok suka mengundang Sin Leong Sing kemari. Hati Sin Leong Sing rada berdebar sebab tidak tahu untuk apa Hong Lei Moli mengundangnya. Diluar dugaannya, setelah berhadapan, dengan ramah Hong Lei Moli mengucapkan selamat datang padanya, bahkan Sin Leong Sing diminta agar suka bertugas di Kang Lam, sekalian Sin Leong Sing dapat pulang menemui burunya, malahan Hong Lei Moli juga menyatakan Kiki boleh berangkat bersama. Tentu saja Sin Leong Sing kegirangan, ia mengucapkan terima kasih atas kebaikan Hong Lei Moli. Setiba di Kim Kehnia, walaupun semua orang sangat baik padanya, tapi setiap hari ia harus bertemu dengan Hai Giyokun, betapapun ia merasa kikuk. Kini kalau dapat pulang ke Kang Lam, tentu saja sangat diharapkannya. Segera Sin Leong Sing hendak mohon diri, tapi Hong Lei Moli berkata pula padanya, kau tunggu sebentar, Nonaki sudah ku siapkan untuk berangkat, segera dia akan datang ke sini. Benar juga, tidak lama Kiki tampak muncul bersama Hai Giyokun. Kiranya semalam Kiki tidur sekamar dengan Hai Giyokun dan dapat berbicara dengan akrab sekali. Melihat kedua nona itu mirip kakak beradik baiknya, hati Leong Sing sangat senang, tapi juga rada kikuk. Segera ia berkata kepada Giyokun, kami akan mohon diri padamu, adikun. Cecu menyuruh aku dan adiki ke Kang Lam untuk menemui Suhu. Ya, aku tahu, cuma aku harus melaporkan dulu tugasku semalam kepada Cecu, kata Kiki. Memang betul dugaan Cecu, dalam makanan itu memang diberi racun, cuma sayang aku terlalu bodoh sehingga tidak tahu siapa pemberi racunnya. Racun apa tanya Leong Sing kaget. Semalam ada orang menaruh racun dalam makanan yang disediakan untuk Hong Hai San, syukur aku sudah berjaga sebelumnya, aku minta Nona Hai dan Nona Ki mengawasinya, tutur Hong Lei Moli. Kiranya Hong Lei Moli menduga metu-metu musuh yang berhasil menyusup ke Kim Kehniya itu pasti akan berusaha menggagalkan segala rencananya, maka sebelumnya ia telah mengatur penjagaan dengan ketat. Ia tahu Hai Giyokun sangat cerdik dan cermat, Kiki berasal dari keluarga yang terkenal, pengetahuannya tentang racun tentu lebih luas daripada orang lain. Sebab itulah kedua Nona itu diminta mengawasi dan memeriksa makanan di dapur dan hasilnya ternyata cukup memuaskan, ditemukan racun dalam makanan yang disediakan bagi Hong Hai San sehingga usaha pembunuh gelap itu gagal total. Padahal manusia macam Hong Hai San itu pantas mampus diracun orang, ujar Kiki dengan tertawa. Soalnya harus kita pikirkan secara luas, aku pun ingin memberi kesempatan kepada Hong Hai San untuk memperbaiki kesalahannya, kata Hong Lei Moli dengan tertawa. Kaum pendekar kita harus dapat berpikir dan bertindak bijaksana, betapapun kita takkan sembarangan membunuh satu orang pun kecuali jika orang itu memang maha jahat dan tidak mungkin diberi ampun lagi. Tersinggung dan terharu pula hati Sin Leong Sing, di samping malu ia pun sangat berterima kasih kepada Hong Lei Moli dan kenalan lama yang telah memberi kesempatan padanya untuk menjadi manusia baru. Dalam pada itu Hong Lei Moli berkata pula kepada Leong Sing, ada seorang kawan pula yang akan ikut kau ke Kang Lam, ku harap kau takkan menolaknya. Selagi Leong Sing hendak tanya siapakah kawan yang dimaksud, tiba-tiba dua anak buah Kim Kehnia telah membawa masuk seorang pemuda, siapa lagi dia kalau bukan Han Haisan adanya. Han Haisan mengira dirinya pasti akan dihina dan disiksa sebelum dibunuh, maka ia menjadi nekat dan tetap bersikap angkuh berkata, kalian akan membunuh diriku boleh silakan membunuh saja, seorang lelaki sejati lebih baik mati daripada dihina, jangan kalian harap akan dapat mengorek sesuatu dariku. Bagus, ucapanmu ini sesuai dengan dirimu sebagai putra perdana menteri, tetapi untuk mengaku sebagai lelaki sejati, huh, rasanya masih jauh daripada sepak terjamu, jengek Hong Lei Moli. Hektometer, mungkin dalam pandanganmu kami ini adalah kaum bandit, tapi sasaran kami hanya kaum pembesar korup dan hartawan jahat, kami tidak pernah membuat susah rakyat jelata, malahan kami berdiri di pihak rakyat untuk bersama membela negara dan bangsa. Sebaliknya pembesar seperti kalian ayah dan anak justru main sekongkol dengan pihak musuh. Kalian ingin menggunakan Wan Yanti Yang Chi sebagai sandaran, tapi kalian tidak tahu bahwa Wan Yanti Yang Chi sendiri mengekor pada pihak Mongol, jadi kalian boleh dikata cuma budaknya budak belaka. Ingat saja, seorang busuh Mongol saja berani meremahkan kau, bahkan hendak membunuh kau, sesungguhnya menjadi budaknya budak juga tidak mudah, apakah itu berharga bagimu? Betapapun Han Haisan menjadi malu, apa yang diucapkan Hong Lei Moli memang benar dan nyata, tiada alasan baginya untuk mendebatnya. Dengan muka merah akhirnya Han Haisan berkata, aku sudah jatuh di tanganmu, ku tahu tak terhindar dari kematian. Silakan bunuh saja dan segala urusan menjadi beres. Kau salah sangka, kata Hong Lei Moli tertawa, kami justru tidak ingin membunuh kau, juga tiada bermaksud menyiksa kau. Han Kong Chu, malahan kami hendak mengucapkan selamat jalan padamu. Han Haisan hampir tidak percaya kepada kupingnya sendiri, ia tertegun sejenak, lalu menegas, apa katamu? Maksudmu kalian hendak membebaskan diriku? Benar, Hong Lei Moli mengangguk. Tapi kau pun tidak perlu sangsi, kami membebaskan kau tanpa syarat, yang kuharap hanya kau suka menyampaikan apa yang kukatakan tadi kepada ayahmu, kami berharap dia mau bersatu dengan kami untuk menghadapi musuh dari luar, apakah dia bersedia atau tidak adalah urusannya. Terus terang, sesungguhnya kami pun tidak menaruh harapan yang berlebihan kepada ayahmu. Teringat kepada penghinaan busuh mongol tempoh hari, lalu merenungkan apa yang dikatakan Hang Lei Moli tadi, mau tak mau dalam hati Han Haisan menjadi malu dan berterima kasih, walaupun dia belum dapat sekaligus mengubah pandangannya sendiri, tapi sedikitnya kesan buruknya terhadapi hakim kehnia sudah tidak seperti dahulu, malahan sudah mulai timbul kesan baik. Karena itu ia lantas menjawab, baiklah, sepulangnya tentu akan kuna sehati ayah menurut ucapanmu tadi. Bagus, jika begitu sekarang juga kau boleh berangkat bersama Sin Xiao Hiap dan Nonaki, kata Hang Lei Moli. Han Haisan melengak dan serba salah demi mengetahui orang yang akan mengantarnya pulang itu adalah Sin Leong Sing. Kalian adalah kenalan lama, bukan ujar Hang Lei Moli dengan tertawa. Benar, Sin Heng pernah mewakilkan gurunya berunding dengan ayahku, jawab Han Haisan. Sin Heng, ketika engkau berada di rumahku waktu itu, aku merasa, urusan yang sudah lalu tidak perlu diungkit lagi, selali Yong Sing. Setiba di Kang Lem segera ku pulang ke tempat guruku dan takkan ikut kau ke tempatmu. Bahwa kau bersedia menasuh hati ayahmu, berhasil atau tidak, betapapun kita tetap bersahabat. Begitulah Hang Lei Moli lantas mengantar keberangkatan mereka, Kiki merasa berat untuk berpisah dengan Hai Jiokun sehingga kedua nona itu sama-sama meneteskan air mata. Menyusul Hang Lei Moli mengantar pula keberangkatan Siang Kuan Hock, Kong San Bok dan Kiong Kim Hun bertiga, suasana berbeda dengan keberangkatan Han Haisan tadi. Siang Kuan Hock bertiga hendak melakukan tugas besar ke Taitoh, sebab itu walaupun timbul rasa berat untuk berpisah. Tapi lebih besar pula rasa gembira dan bersemangat. Hanya seorang saja yang masih dirundung rasa murungi ala Hai Jiokun. Setelah mengantar keberangkatan Kiki, Jiokun kembali ke kamarnya sendiri. Dilihatnya Chiu Hang sedang menyulam sarung bantal dengan lukisan serasang merpati. Hai Jiokun menjadi teringat pada masa lalu, waktu itu dirinya juga pernah menyulam sarung bantal gambar merpati, karenanya ia menjadi tambah murung. Chiu Hang adalah pelayan pribadi Jiokun sejak masih sama-sama kecil, meski resminya adalah majikan dan budak, tapi sebenarnya mirip saudara saja. Selama beberapa hari di Kim Kehnia ini Chiu Hang tinggal sekamar dengan Jiokun. Melihat Chiu Hang sibuk menyulam, Jiokun lantas menggoda, Siang Hock, kau sedang menyiapkan barang keperluan pengantin bukan? Sambil menghela nafas Chiu Hang menjawab, Siu Chia, terkadang bila teringat pada pengalamanmu, sungguh hatiku menjadi dingin dan tidak ingin kawin, ku rasa di dunia ini tiada lelaki yang baik. Tolol, Oh Mel Giokun dengan tersenyum getir. Di dunia ini memang banyak lelaki buruk, tapi tidak dapat dipukul rata begitu saja. Apalagi pengalamanku juga tidak dapat membuktikan kesimpulanmu tadi. Masakah ucapanku ada yang keliru? Coba orang sisin itu, betapapun dia pernah menikah dengan engkau, dalam hal apa engkau tidak dapat menandingi nonaki, tapi dia lebih suka ganti pacar, bahkan sengaja membawa kekasih barunya menemui kau, bukankah dia sengaja hendak membuat dongkol padamu? Tapi sedikitpun aku tidak menerongkol. Ketauilah bahwa aku justru ingin menjadikan perjodohan mereka itu. Pribadi nonaki itu juga sangat baik. Bukan maksudku menjelekkan nonaki, yang kumaksudkan adalah bocah sisin itu. Sio Chia, engkau sungguh terlalu baik hati, betapapun aku merasa. Sebenarnya juga tak dapat menyalahkan Leong Sing, wataku memang tidak cocok dengan dia. Apalagi selama menikah setahun, sesungguhnya kami cuma suami istri nama kosong saja. Kuanggap kau sebagai adik, maka aku bicara terus terang padamu dari hati ke hati, sesungguhnya tubuhku ini masih tetap suci bersih. Ya, ku tahu, Sio Chia, jawab Chiu Hong. Cuma adalah sesuatu yang membingungkan aku, tentang kau dan kok Sio Hong. Tanda petik. Hati Gio Kun menjadi pedih, cepat ia memotong, sudahlah, jangan menyebutnya lagi. Masakah kau tidak tahu selekasnya dia akan menikah dengan nonahan? Justru itulah aku merasa penasaran bagimu, kata Chiu Hong. Dahulu dia begitu baik padamu, mengapa sekaligus dia lantas berubah begini? Sungguh tak terduga dia juga lelaki yang suka ingkar janji. Harus disesalkan nasibku sendiri yang malang, tadinya ku kira dia sudah meninggal, makanya aku menikah dengan Sin Leong Sing, kata Gio Kun sambil menghela nafas. Han Pwe Eng juga kawanku yang paling baik, sebenarnya dia terlebih sesuai bagi Sio Hong. Melihat Gio Kun bicara dengan sesungguh hati dan matanya tampak basah, Chiu Hong tidak berani menyambung lagi, ia hanya berkata, baiklah, tentu Sio Chia sudah lelah, silakan mengasuh saja. Akan tetapi Gio Kun hanya gulang-guling di atas tempat tidur dan tak bisa pulas. Ketika diketahui Chiu Hong sudah tidur, segera ia bangun dan meronda ke belakang gunung. Tertampak bulan sabit sudah condong ke sebelah barat Cakrawala, sudah lewat tengah malam waktu itu. Tanpa terasa Gio Kun berjalan ke hutan yang biasanya suka didatanginya. Suasana sunyi senyap, hanya terdengar suara jangkrik dan sebangsanya memecah kesepian malam. Dalam keadaan sunyi senyap itu, pikiran Gio Kun justru bergolak bagai ombak samudera. Dia adalah seorang nona yang suka menang, karena inilah rasa derita batinnya tidak ingin diperlihatkannya di depan orang lain. Sebab itu pula sikapnya di depan Hong PWN dan Kiki sengaja diperlihatkan secara wajar dan seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Tapi dikala sendiriannya tak dapat menahan rasa duka hatinya. Selagi hati Gio Kun diliputi rasa masgul itulah, sekonyong-konyong dilihatnya sesosok bayangan orang berkelebat di sebelah sana. Ia terkejut dan cepat memburu ke sana sambil membentak, siapa itu? Berhenti. Di sini Hai Gio Kun adanya. Namun orang itu tidak mau berhenti, sebaliknya berlari lebih kencang. Tangkap metu-metu musuh seru Gio Kun. Pada saat hampir sama itulah mendadak orang itu memutar balik, Gio Kun hanya merasakan angin berkesur perlahan, tahu-tahu orang itu seperti berbisik padanya, SSST, jangan berteriak, aku bukan metu-metu musuh. Akan tetapi Gio Kun merasa orang tidak dikenalnya, tanpa pikir pedangnya lantas menusuk. Serangan dalam jarak dekat ini mestinya sukar dielakan. Siapa duga gerakan orang itu ternyata gesit dan cepat luar biasa, kering, mendadak jari orang itu menyelentik, dengan tepat pedang terjentik hingga terpental ke samping. Itulah ilmu Sian Chi Sintong, ilmu tenaga jari sakti, yang mahaliai, jago yang berada di Kim Kehniat. Tiada yang mampu menggunakan kepandayan itu, kecuali Hang Lei Moli, Kong San Bok dan Kok Siao Hang bertiga. Nona Hai tidak perlu sangsi, tidak lama tentu kau akan jelas persoalannya, sekarang lekas kembali saja ke sana, jangan merintangi aku kata orang itu pula. Dalam kegelapan Giyokun memang tidak dapat melihat jelas wajah orang, tapi rasanya tidak kenal, suaranya juga asing baginya. Tentu saja Giyokun tak dapat mempercayai kata orang tadi. Jangan kau kira aku ini anak kecil yang dapat diingusi oleh mu jengek Giyokun sambil menyerang tiga kali beruntun, menyusul ia bersuit sekerasnya untuk memberi tanda bahaya kepada kawan-kawannya. Agaknya orang itu pun khawatir jago-jago Kim Kehnia yang lain menyusul tiba, maka cepat ia pun melancarkan serangan balasan kepada Hai Giyokun, dengan bertangan kosong ia menyerang dengan dasyat sehingga Giyokun terdesak kelebahkan. Setelah berada di atas angin, orang itu berkata pula, Pek Hoa Kiam Hoat memang hebat, cuma sayang aku tak dapat mengiringi permainanmu lebih lama. Maaf, Nonahai, terpaksa mesti membuat susah kau untuk sementara saja. Habis berkata mendadak ia melangkah maju, jarinya menotok dan tepat hiatu bagian bahu Giyokun tertotok. Giyokun tergeliat, tapi tidak sampai roboh. Namun kesempatan itu telah digunakan orang itu untuk kabur. Dongkol, kejut dan heran pula Giyokun, jelas kepandayan orang itu jauh di atasnya, tapi totokannya tadi tidak menggunakan tenaga keras, maka dia tidak sampai roboh, tampaknya orang sengaja bermurah hati padanya. Apakah memang benar orang itu bukanlah metu-metu musuh? Dengan rasa sanksi terpaksa ia mengerahkan tenaga dalam sendiri untuk melancarkan jalan darah. Pada saat itulah terdengar suara orang berlari mendatangi. Hiatu Giyokun yang tertotok itu belum lancar kembali, tapi ia dapat bicara, ia menyangka yang datang adalah kawan sendiri, maka ia cepat berseru, metu-metu musuh sudah kabur ke barat sana, lekas kejar. Yang datang ada dua orang berbaju ke labu, air muka mereka pun tidak jelas dalam kegelapan. Karena seruan Giyokun, kedua orang itu lantas berlari ke arahnya. Segera suara seorang yang belum dikenalnya lantas bertanya, Oh, kau ini nona hai. Kenapa kau? Dengan girang Giyokun menjawab, Benar, akulah hai Giyokun. Aku tidak berhalangan, hanya kesemutan sebentar, lekas mengejar musuh saja. Tak tersangka kedua orang itu lantas bergelak tertawa, Ha, ha, ha. Agaknya saudara tua kita menaruh belas kasihan kepada si cantik, tapi mengapa tidak dibawa pergi sekalian. Kan kebetulan buat kita ujar kawannya. Dia tidak mau, kita yang ambil. Benar, dengan membawa nona hai ini berarti pula kita mempunyai sandera, kata orang pertama tadi. Eh, nona hai, tentunya kau belum dapat berjalan, biarku gendong kau. Baru sekarang Giyokun tahu kedua orang ini adalah begundal metu-meti musuh, keruan kejut dan khawatir pula dia. Dalam pada itu kedua orang tadi sudah mendekat. Padahal hiatu yang tertotok tadi belum lancar, Giyokun menjadi cemas dan putus asa, ia pikir kalau perlu akan menggunakan sedikit tenaga yang telah terkumpul itu untuk membunuh diri dengan memutus urat nadi sendiri. Tapi pada detik yang paling gawat itulah sesuatu yang sama sekali tak terduga kembali terjadi pula. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu sepotong batu kecil menyambar tiba dan tepat mengenai hiatu di bagian dengkulnya. Karena itu jalan darah bagian kaki seketika lancar kembali. Kiranya batu kecil itu sengaja disambitkan untuk menolongnya. Pada saat yang sama juga lantas terdengar suara terang, golok yang terpegang salah seorang berbaju kebahu itu terlepas dari cekalan oleh timpukan sepotong batu, hampir berbareng orang kedua juga tergeliat seperti Tersambit pula oleh sesuatu senjata rahasia, tampaknya tidak kuat berdiri dan hampir bertekuk lutut. Ketarat. Sebentar lagi pasti akan kubereskan jiwa kalian demikian terdengar suara bentakan orang yang berkumandang dari jauh. Pada saat lain Giyokun juga lantas membentak. Kawanan bangsat, lekas serahkan diri jika ingin hidup berbareng pedangnya lantas menusuk ke kanan dan ke kiri. Rupanya dari suara bentakan tadi barulah kedua orang itu mengetahui orang yang disangkanya saudara tua mereka itu ternyata bukan, keruan mereka menjadi ketakutan dan cepat saling memberi tanda, sambil mengelakkan serangan Giyokun segera mereka angkat langkah seribu. Karena seorang harus mengejar dua orang, Giyokun menjadi serba repot, apalagi dia baru saja bisa bergerak, langkahnya menjadi rada lamban. Tidak lama kedua musuh dapat menghilang di kejauhan. Waktu itu juga terdengar orang berseru padanya, Hai Cici, kembalilah. Giyokun menoleh, samar-samar kelihatan sepasang muda mudi berlari mendatanginya. Sesudah dekat, kiranya Chiao Xiang Hoa dan N.I.O. Kiat Bwe adanya. Kedua orang ini datang bersama Kok Xiaohang dan Hon Pwe yang beberapa bulan yang lalu, memangnya Kiat Bwe kenalan lama Giyokun, setelah berkumpul beberapa bulan di Kim Kehnia, hubungan mereka menjadi tambah rapat. Ada dua metu-metu musuh lari kesana tutur Giyokun segera. Lekas kalian mengejarnya. Apa, ada metu-metu? Tanya Kiat Bwe tertegun. Kelihatannya Chiao Xiang Hoa sudah tahu gerak-gerik Giyokun sudah tidak lincah lagi, cepat ujam ya, baik, kami akan melakukan pengejaran, sementara kau pulanglah dulu. Liu Beng Cu sedang mencari kau, kata Kiat Bwe dengan tertawa. Jangan khawatir, biang keladi matu-metu musuh sudah tertangkap, rasanya anak buahnya juga takkan bisa berkutik lagi. Hi, biang keladinya sudah kena dibekuk? Siapa dia tanya Giyokun kejut dan girang. Kami pun belum mengetahui, mungkin untuk urusan inilah Liu Beng Cu mencari kau, tutur Kiat Bwe sambil mengudak ke arah yang ditunjuk Giyokun. Giyokun sendiri lantas kembali dan mendatangi tempat Hang Le Moli, dilihatnya Kok Xiao Hang dan Hon Pwe Eng sudah berada di sana. Giyokun lantas melaporkan apa yang dialaminya tadi. Memang matu-matu musuh sudah dapat kita bekuk di sini, kata Hang Le Moli. Ternyata di Kim Kehnia kita ada agen rahasia musuh, tapi juga ada sahabat kita sendiri yang telah memberi bantuan secara diam-diam. Siapa dia tanya Giyokun panik. Bisa jadi seorang yang kita kenal, tapi siapa dia sesungguhnya harus menunggu penyelidikan lebih jauh. Kenapa harus menunggu? Matu-matu itu mengenakan kedok kulit manusia, karena itu kita harus membongkar kedoknya dengan hati-hati, agar tidak merusak muka aslinya. Bagaimana sampai dia tertangkap? Biarpun dalam markas kita menyusup matu-matu yang tidak kita ketahui, namun ada pula beberapa sahabat yang membantu kita secara diam-diam. Giyokun jadi terperanjat, jadi ada orang yang membantu kita secara diam-diam sehingga matu-matu itu berhasil kita bekuk. Timbul rasa curiganya, batinnya, jangan-jangan yang dimaksud adalah orang yang menotok jalan darahku, kemudian secara diam-diam membantuku itu. Sepak terjang orang itu misterius, sebenarnya diakawan atau lawan, belum selesai ia berpikir, terdengar Hong Lei Moli telah berkata lagi, betul, matu-matu itu terbekuk lantaran terjebak dalam perangkap kita, coba tidak dibantu sahabat itu secara diam-diam, bukan saja ia akan berhasil kabur, bahkan kita bakal dipecundanginya. Habis itu Hong Lei Moli lantas menuturkan kira bagaimana matu-matu musuh tersembunyi itu dapat dibekuk. Kiranya waktu Hong Lei Moli memeriksa Ong Syuyupi kemarin, ketika itu telah timbul suatu rencananya untuk memancing munculnya musuh tersembunyi itu, yakni dengan menggunakan Ong Syuyupi sebagai umpan. Ia sengaja mengurung Ong Syuyupi di Ohang Tong, sebuah gua di belakang gunung, ia menduga musuh pasti akan berusaha menolong atau membinasakan Ong Syuyupi untuk menutup mulut. Ternyata surat rahasia yang ditulis Wanyan Tiyang Chi untuk Tihu Kota Kunciu menyatakan bahwa metu-metu yang mereka kirim membawa lencana tembaga bertuliskan Ong Hu, namun tidak mengatakan siapa metu-metu itu. Surat rahasia itu berhasil dibaca Hong Lei Moli, sementara metu-metu itu belum sempat membacanya. Berdasarkan surat rahasia inilah Hong Lei Moli berkesimpulan bahwa metu-metu itu mungkin tidak tahu Ong Syuyupi belum mengetahui tentang dirinya. Maka Hong Lei Moli sengaja menyuruh berapa orang tebak untuk membocorkan berita itu, maksudnya agar seng-metu-metu mendapat tahu kapan dia akan memeriksa Ong Syuyupi, padahal pemeriksaan itu hanyalah siasatnya saja. Ketika pintu ruang pemeriksaan ditutup, orang luar tak dapat melihat keadaan di dalam. Ketika menjelang malam, penjagaan sengaja dikendorkan, dia hanya memerintahkan beberapa orang tebak untuk melakukan ronder, tujuannya agar seng-metu-meta punya peluang untuk mencuri dengar pemeriksaan yang berlangsung. Dalam ruang pemeriksaan Hong Lei Moli berlagak seolah-olah sedang menyiksa Ong Syuyupi, sementara Ong Syuyupi pun bekerja sama dengan pura-pura menjerit kesakitan, jeritannya seperti babi yang akan disembelih. Kemudian di dalam proses pemeriksaan, dia pun membacakan isi surat Wanyan Tiyang Chi dengan suara keras. Tentu saja isi surat yang dibacakan tidak sesuai dengan aslinya, dalam surat rahasia yang dipalsukan ini, dia mengatakan bahwa Ong Syuyupi sudah tahu siapakah metu-metu itu, tujuan menyiksa dirinya pun bertujuan agar dia mau mengakui siapa identitas metu-metu itu. Ong Syuyupi memang tak hebat kungfunya, tapi mampu bermain sandiwara secara canggih, dia berlagak seolah setia terhadap Wanyan Tiyang Chi dan sampai mati pun enggan mengaku. Tapi kemudian lantaran disiksa, lambat laun dia mulai mengaku, saat itu dia beralasan karena Hong Lei Moli cukup. Baik sikapnya, maka dia pun bersedia untuk mempertimbangkan tawaran itu. Baiklah, kata Hong Lei Moli kemudian, akan ku beri waktu semalam untuk kau pertimbangkan, jika besok tetap enggan mengaku, akan ku hadiahi siksaan yang lebih hebat lagi. Selesai berkata, dia pun perintahkan penjaga untuk mengurung Ong Syuyupi yang terluka dalam gua Hek Hang Tong. Gua angin hitam letaknya di belakang bukit yang dikeliling semak belukar, onak dan bebatuan tajam, sebuah tempat yang curam dan susah dicapai, tapi bagi jagoan yang mempunyai ginkang tinggi bukan halangan untuk menyembunyikan diri di situ. Tentu saja gua itu dijaga oleh para tobak, hanya saja penjaga yang ditugaskan hari itu bukan jagoan kelas 1 atau 2. Menurut perkiraan Hong Lei Moli, metu-metu itu pasti akan datang untuk melakukan pembunuhan, maka sebelumnya dia sudah melakukan persiapan. Di dalam gua Hek Hang Tong terdapat sebuah ruang rahasia bawah tanah, ia sembunyikan Ong Syuyupi dalam ruangan itu, sementara ia bersembunyi di sekitarnya, menunggu metu-metu masuk jebakan. Walau persiapan amat sempurna, sayang-sayang metu-metu tidak terpancing datang. Tengah malam itu tiba-tiba ada sebuah anak panah yang dilepas orang ke dalam gua, semula Hong Lei Moli mengira sang metu-metu masuk perangkap, siapa tahu ketika dikejar keluar, tak terlihat sesosok bayangan pun. Hong Lei Moli pun membuka surat yang terkirim lewat anak panah itu, ternyata isinya sama sekali di luar dugaan. Surat itu mengatakan bahwa dia adalah sahabat Kim Kehnia dan mengetahui rencana busuk sang metu-metu, ia berharap Hong Lei Moli mau mempercayai perkataannya. Dikatakan pula bahwa orang itu licik dan banyak akal, dia sudah menduga Hong Lei Moli bakal pasang perangkap untuk menjebaknya. Namun lantaran rasa curiga yang berlebihan, ia tetap berniat akan membunuh Ong Siupi, hanya saja sebelum melakukan pembunuhan, dia akan melakukan pengacauan terlebih dulu dalam markas. Metu-metu itu tahu Hong Lei Moli pasti bersembunyi dalam gua menunggunya, sementara para tobak yang tersisa dalam markas tak seorang pun memiliki kungfu di atas dirinya, maka dia bermaksud menyerbu ke dalam kamar rahasia penyimpanan dokumen dan membakarnya. Dengan melakukan pembakaran, Hong Lei Moli pasti akan balik ke markas untuk melakukan pemeriksaan, pada saat itulah rekannya akan menyusup ke dalam gua dan melakukan pembunuhan. Antek andalannya adalah seorang pencuri ulung dunia persilatan, selain memiliki ginkang yang hebat, gerak-geriknya licin dan cekatan. Ujar Hong Lei Moli, semula ku sangka hal ini merupakan siasat memancing harimau meninggalkan gunung, tak akan ku percaya begitu saja, tapi apa salahnya untuk dijajal, tohong siupi telah disembunyikan di bawah tanah dan lagi ada penjaganya, biar si Matu-Matu mencelakai dia juga bukan urusan gampang. Jangan-jangan orang yang membocorkan rahasia itu adalah orang yang ku jumpai tadi pikir Giyokun, sementara kedua orang yang terakhir itulah komplotan Matu-Matu itu. Terdengar Hong Lei Moli berkata pula, untung aku segera ambil keputusan dan balik ke markas, waktu itu si Matu-Matu sedang siap melepaskan api, maka aku pun langsung membekuknya. Matu-Matu itu berasal dari perguruan manatanya kok Xiao Hong? Ilmu silatnya sungguh di luar dugaan, bukan saja sangat lihai bahkan. Berasal dari Xiao Limpei. Ah, ternyata murid Xiao Limpei, kok Xiao Hong terperanjat? Benar, itulah sebabnya aku minta kau bersama PWN datang kemari untuk mengenali orang itu. Giyokun tak habis mengerti, ia berpikir, pengalaman dan pengetahuan Hang Lei Moli begitu luas, kalau dia pun tak mengenali orang itu, dari mana kok Xiao Hong bisa tahu. Belum pertanyaan itu diajukan, Hang Lei Moli sudah bertanya, orang macam apa yang kau temui semalam? Secara ringkas Giyokun menceritakan pengalamannya, agak tertegun juga Hang Lei Moli, katanya kemudian, jadi pemimpin dari kedua orang Matu-Matu itu bermarga Soa. Benar, ketika mereka singgung tentang keberhasilan pemimpin mereka, disebut orang itu sebagai Soa Lotoa. Sebetulnya aku sudah mencurigai orang ini, kata Hang Lei Moli, kalau betul dia bermarga Soa, tak salah lagi dugaanku. Aku pun pernah bertarung melawan orang si Soa ini, kalau betul dia, aku pasti akan mengenalinya, kata Kok Xiao Hong. Siapakah Matu-Mati musuh itu tanya Giyokun? Belum jelas karena dia memakai kedok kulit yang tipis, Xiao Lim Pei, tutur Hang Lei Moli. Sebentar juga kita akan tahu siapa sebenarnya dia. Tidak lama kemudian beberapa anak buah Kim Kahnia menggusur masuk seorang tawanan, kedok tawanan sudah dibuka sehingga wajah aslinya tertampak jelas. Mendadak Kok Xiao Hong berbangkit dan membentak? Bagus, kiranya kau murid murtad Xiao Lim Pei, anjing bangsa Kim ini. Hang Lei Moli juga lantas menjengit, Soa Yan Liu, sungguh berani kau. Kau pernah membuat susah dan menghancurkan hidup Suhengku, Kong Sang Ki, hal itu belum ku bikin perhitungan padamu, sekarang kau berani pula menyusup ke tempatku ini untuk menjadi agen rahasia Wanyan Tiang Chi. Kiranya Matu-Mati musuh yang tertawan ini adalah murid hianat Xiao Lim Pei, Soa Yan Liu adanya, kisah asal-usulnya dapat dibaca dalam pendekar latah. 20 tahun yang lalu, sebabnya Kong Sang Ki, yaitu ayah Kong San Bog, sampai tersesat dan berbuat jahat justru lantaran bergaul dengan Soa Yan Liu ini. Karena merasa dirinya sudah banyak berdosa, terpaksa Soa Yan Liu bekerja bagi Wanyan Tiang Chi. Ketika Kok Xiaohang dan rombongannya mondok di rumah Tingsit dan hendak ditangkap, di antara orang yang dikirim oleh Wanyan Tiang Chi untuk mengerbeknya itu juga terdapat Soa Yan Liu. Tadi Soa Yan Liu telah mengadakan perlawanan ketika hendak dibekuk Hang Lei Moli, akhirnya dia kena direbohkan oleh hujung kebut Hang Lei. Moli yang tajam laksana jarum itu, hiatu tersabet dan kini diadalam keadaan tak bisa berkutik, badan terasa kesakitan seperti digigit oleh beribu ekor ular rasanya, rasa deritanya sukar ditahan. Menghadapi damperatan Kok Xiaohang dan Hang Lei Moli tadi, dengan kepala batu Soa Yan Liu masih berani menjawab, Hektometer, jika tiada laporan rahasia, betapapun kau takkan mengetahui rencanaku. Kini aku sudah tertangkap olehmu, mau bunuh boleh silakan bunuh saja, tidak perlu banyak bicara. Hektometer, kau masih berlagak jantan segala bentak Hang Lei Moli dengan gusar, kembali menyabet perlahan ke tubuh Soa Yan Liu, seketika ketiga puluh enam hiatu di tubuhnya laksana digigit dan diisap tulang sum-sumnya oleh ribuan ulat, sakitnya tidak kepalang. Nah, lekas katakan siapa begundal yang masih berada di sini bentak Hang Lei Moli pula. Dalam keadaan menderita, terpaksa Soa Yan Liu mengaku, kedua kawanku adalah si pencuri Pau Kang dan Hong Ke, si golok cepat dari Kong Tong Pei, mereka pun bekerja bagi wanyan Tiang Chi. Liu Li Hiap, ku mohon kemurahan hatimu, harap bunuh saja diriku ini. Hektometer, kau adalah murid murtad Siow Lim Si, biar kau dihukum menurut perguruanmu sendiri, kata Hang Lei Moli. Lalu ia memerintahkan tawanan digusur pergi ke kamar tahanan. Lalu Hang Lei Moli memberitahukan kepada Siow Hang dan PW Eng bahwa saat itu ayah PW Eng sedang pesiar ke Siow Lim Si, maka Siow Hang berdua hendak ditugaskan menggiring Soa Yan Liu ke sana sekalian mengundang Hong Taiwi pulang ke Kim Kehnia. Sudah tentu Siow Hang dan PW Eng menyatakan setuju dengan girang dan diputuskan oleh Hang Lei Moli agar kedua muda mudi itu berangkat besoknya. Setelah Siow Hang dan PW Eng mohon diri, kemudian Hang Lei Moli berkata kepada Gio Kun, Adik Gio Kun, aku lebih tua beberapa tahun daripadamu, maka ku anggapkah seperti keponakan dan harap kau juga tidak perlu sungkan padaku, anggapkah seperti bibi. Kini aku ingin tahu lebih jelas tentang orang yang menotok kau dan kemudian menolong kau pula itu, bagaimana macam orang itu, usianya antara berapa dan dari aliran mana kiranya gaya ilmu silatnya. Dalam kegelapan tidak begitu jelas, ku kira usianya antara tiga puluhan, tutur Gio Kun. Gaya ilmu silatnya yang aneh, karena cupetnya pengalamanku sehingga aku tidak kenal aliran ilmu silatnya itu. Ketika ku tegur dia namun dia tak mau menerangkan siapa dia, yang pasti dia membantah bukan matum-mati musuh sebagaimana sangkaku semula. Waktu itu dia seperti tergesa-gesa hendak pergi melakukan sesuatu yang sangat penting. Ya, sekarang kita menjadi jelas bahwa orang itu adalah kawan dan bukan lawan, kata Hong Lei Moli pula dengan tertawa. Hati Gio Kun tergerak, ia bertanya, jadi Liu Kokoh sudah tahu asal-usulnya? Orang ini bisa jadi adalah murid seorang sahabatku, cuma aku pun belum berani memastikannya, ujar Hong Lei Moli. Watak sahabatku itu sangat aneh, tindak tanduknya seringkali di luar dugaan orang, maka aku menjadi sang si sifat muridnya juga sama seperti sang guru. Tingkah orang itu memang aneh dan sukar dimengerti, kata Gio Kun. Kukira dia sudah tinggal sekian lama di sini, secara diam-diam dia membantu kita, entah mengapa dia tidak mau memperlihatkan diri? Sementara itu Chiao Xiang Hoa dan Nyeo Kiat Bwe yang tadi mengejar musuh tampak sudah kembali bersama Toa Tobak Lui Biao, si golok emas. Bagaimana dengan hasil pengejaran kalian tanya Hong Lei Moli? Sudah diketemukan, tapi tidak dalam keadaan hidup lagi, tutur Lui Biao. Kematian kedua orang itu rada aneh. Mayat mereka kami ketemukan di semak rumput di bawah gunung, semula kami tidak tahu kalau mereka sudah mampus, hanya anggap mereka tertotok roboh oleh tiam hiat yang berat. Setelah kami periksa baru diketahui bahwa setelah kedua orang itu ditotok oleh seorang, kemudian dibinasakan dengan ilmu Bian Chiang, pukulan lunak, yang lihai. Sungguh aneh, ujar Gio Koon. Orang yang menotok roboh mereka itu tentulah orang yang mengirim berita rahasia padaku itu, kata Hong Lei Moli. Benar, aku pun berpikir begitu, tapi aneh, siapakah yang kemudian membunuh kedua musuh itu tanya Gio Koon. Bukan mustahil di tempat kita ini masih ada agen rahasia musuh yang lain. Menurut laporan rahasia yang kuterima dari orang itu, setahunya begundal Soayan Liu hanya ada dua orang, yaitu Pau Kang dan Hong Ko, mestinya tiada musuh tersembunyi lagi yang lain, kata Hong Lei Moli, nadanya seperti menaruh kepercayaan penuh kepada pengirim berita rahasia itu. Cuma apapun juga memang tiada buruknya jika kita berjaga dan lebih waspadat terhadap segala kemungkinan, pesanku ini harap Lui Chiampo dan Nona N.I.O. suka diteruskan kepada semua saudara kita. Begitulah setelah Lui Biao bertiga mengundurkan diri, lalu Hang Lei Moli berkata pula kepada Gio Koon, Apakah kau mengantuk, Gio Koon? Jika tidak, bolehlah kita bicara lagi sebentar. Pagi sudah hampir tiba, rasa kantuk juga hilang, ada urusan apa silakan bibi katakan saja, jawab Gio Koon. Yang hendak ku bicarakan adalah sedikit urusan pribadi, kata Hang Lei Moli dengan tersenyum. Ku tahu kau dan Sin Leong Sing hanya suami istri nama kosong saja, kini kalian sudah berpisah secara terang dan resmi. Kau adalah Nona yang cerdik, tentu kau paham apa yang hendak ku bicarakan dengan kau. Muka Gio Koon menjadi merah, dalam hatinya memang sudah dapat menerka beberapa bagian, jawabnya kemudian, nasibku sendiri ditakdirkan begini, terima kasih atas perhatianmu. Sesungguhnya aku tidak tahu apa yang hendak dibicarakan bibi. Kau adalah Nona yang pintar dan bijaksana, memangnya kau juga percaya dan menyerah pada nasib. Betapapun nasib seseorang juga harus ditentukan oleh orang yang bersangkutan sendiri, seumpama nasibnya memang jelek, sedikitnya masih dapat dikendalikan. Ucapan bibi memang betul. Aku pun percaya nasib memang dapat diubah. Hanya aku sendiri yang menyerah kepada nasib, kata Gio Koon. Usiamu masih muda, tidak seharusnya kau putus asa, ku kira hari depanmu masih cerah, sebagai anak perempuan kau masih perlu mencari jodoh yang lebih cocok. Aku sudah pernah menikah satu kali, walaupun cuma suami istri nama kosong saja, tapi bagiku hal itu pun sudah cukup, hatiku sudah dingin. Kau masih muda, sebabnya hatimu terasa dingin adalah karena kau belum bertemu orang yang cocok, ujar Hong Lei Moli dengan tersenyum. Apabila ada seorang pemuda yang segala sesuatunya memuaskan kau. Terima kasih atas perhatian bibi, sesungguhnya aku memang tidak ingin menikah lagi, kata Gio Koon. Aku justru bermaksud menjadi perantara bagimu, ku harap kau dapat mengubah pendirianmu, ujar Hong Lei Moli tertawa. Hati Gio Koon tergerak, ia tidak tahu pemuda mana yang dimaksud Hong Lei Moli, tapi tidaklah enak untuk bertanya walaupun sebenarnya ingin tahu. Apalagi sudah dua kali gagal mencinta, sesungguhnya hatinya memang sudah dingin dan tidak ingin menikah lagi. Maka ia menjawab, ku paham maksud baik bibi, tapi soal jodoh hendaklah jangan disebut lagi. Apabila bibi tidak menolak, selama hidup ini aku bersedia mengabdi di sampingmu. Mana aku berani, jawab Hong Lei Moli tertawa. Di sini memang diperlukan tenaga, tapi tugaskan tidak perlu menghalangi kebahagiaan dalam membina rumah tangga. Engkau bicara rumah tangga, aku menjadi teringat kepada rumah, kata Gio Koon. Jika bibi tidak keberatan, biarlah ku pulang dahulu untuk menemui kakak dan mengatur rumah sekadarnya, nanti ku datang lagi ke sini. Rumah sudah ku punya, ku kira tidak perlu lagi rumah yang lain. Melihat si nona bicara dengan tegas begitu, terpaksa Hong Lei Moli berkata, sungguh sayang, padahal orang yang hendak ku jodohan padamu itu pun pernah kau melihatnya, ilmu silatnya juga sudah kau kenal. Dia benar-benar seorang kesatria muda yang serba pintar. Cuma sayang kau tidak mau, setiap manusia mempunyai cita-cita sendiri, aku pun tidak ingin memaksa kau. Hanya saja aku tetap berharap pada suatu hari kau akan mengubah pendirianmu ini. Keterangan Hong Lei Moli ini kembali membuat hati Giyokun tergerak. Orangnya sudah pernah kulihat, kepandaiannya juga pernah ku kenal, siapakah dia? Apakah mungkin lelaki misterius yang kupergoki semalam itu demikian pikirnya? Walaupun rasa ingin taunya sangat kuat mengenai nama dan asal-usul orang itu, namun harga diri seorang gadis membuatnya menahan perasaannya itu dan pokok pembicaraan ini pun berakhir sampai di sini. Lalu Hong Lei Moli berkata, Baik juga jika kau ingin pulang. Sebelumnya dapatku ceritakan sedikit keadaan kampung halamanmu sekarang ini supaya kau dapat melakukan dua urusan bagiku. Pertama, hendaklah beritahukan kepada kakakmu bahwa mertuanya, yaitu Letucu sedang mencari dia. Lelociampu akan datang lagi ke Kim Kehnias ini, jika beliau datang dan kalian kakak beradik belum nampak muncul, maka Letucu akan kuminta menyusul saja ke Pek Hoa Kok. Urusan kedua adalah mengenai Hei Soapang, kawanan bajak dan pedagang garam gelap itu kini sudah masuk perserikatan kita. Sepulangnya diang Ciu hendaklah kau berhubungan dengan mereka. Gio Kun menerima baik tugas itu dan menyatakan pula akan membawa serta Ciu Hang pulang ke rumah, sedangkan Ciu Tiong gak akan pergi ke poting untuk menemui bakal besannya dan berunding hari pernikahan Ciu Hang yang akan berlangsung dan seterusnya menetap di Pek Hoa Kok. Dengan demikian bila kelak Hei Gio Kun dan kakaknya meninggalkan kampung halaman menjadi ada penjaga yang dapat dipercaya. Begitulah besoknya Kok Siau Hang dan Hon Pweeng lantas berangkat ke Siau Lim Si dengan membawa Soayan Liu. Hei Gio Kun juga berangkat bersama Ciu Hong, sedangkan Ciu Tiong gak menuju ke poting di utara. Sepanjang jalan tiada terjadi apapun, suatu hari mereka telah tiba di Pek Hoa Kok. Waktu itu sudah maghrib, tertampak pintu gerbang rumahnya tertutup rapat, malahan banyak terdapat sarang laba-laba di sana sini seakan-akan rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Aneh, kemana Paman Ong, kenapa begini malas, sama sekali tidak pernah menyepu, ujar Ciu Hang dengan tertawa. Tak dapat menyalahkan dia, rumah seluas ini sendirian mana dia sanggup mengurus seluruhnya, kata Gio Kun. Marilah kita melompat masuk melalui pagar taman belakang untuk membuat kaget dia, ajak Ciu Hang. Di luar dugaan, yang menjadi kaget bukanlah orang lain, tapi adalah mereka sendiri. Ternyata taman di belakang juga dalam keadaan kotor tak terurus, rumput tumbuh liar memenuhi halaman, suasana sunyi senyap. Yang membuat kaget mereka adalah pada pojok taman itu terdapat segundukan tanah galian yang masih baru, jelas itulah sebuah kuburan baru. Ciu Hang coba mengetik api untuk menerangi batu nisan kuburan itu, tanpa terasa ia berseru. Hi, Paman Ong sudah meninggal kiranya di atas batu nisan itu tertulis namanya, Ong Hok, itu tukang kebon yang ditugaskan menjaga rumah. Hati Gio Kun berdebar-debar, mendadak teringat olehnya pengalaman Han PWN waktu pulang ke rumah dahulu, begitu nona itu masuk ke rumahnya di lok yang segera melihat mayat pelayannya menggeletak di lantai, ayahnya yang diketahui sedang sakit juga menghilang. Kemudian PWN baru mengetahui rumahnya telah disatroni oleh Cukiu Bok dan Sebun Bok ya, sedangkan ayahnya dibawa pergi oleh Sin Capsikoh. Kini apa yang dilihat Gio Kun rasanya sedemikian miripnya, betapapun, tenang hatinya menjadi kebat-kebit juga. Coba kita periksa bagian dalam, ajak Gio Kun. Beberapa pintu ruangan ternyata digembok, dengan tidak sabar Gio Kun menambasnya dengan pedang dan diperiksanya ruangan itu, akan tetapi tiada sesuatu yang ditemukan. Sio Chia, biar ku cari keterangan kepada Chiu Toa Nio, tetangga kita di ujung jalan sana, kata Chiu Hao dengan cemas. Gio Kun setuju dan suruh Chiu Hong lekas pergi dan cepat kembali. Seperginya Chiu Hong, Gio Kun coba masuk ke kamarnya sendiri. Ia rada lega sebab tiada sesuatu tanda rumahnya pernah dikacau orang. Andaikan kedatangan musuh, tentu kakaknya dan nona leh tidak menyerah begitu saja, tapi nyatanya juga tiada tanda pernah ada orang bertempur di situ. Ia coba menyalakan lilin. Ia meneliti pula keadaan kamarnya, semuanya masih dalam keadaan waktu ditinggal pergi. Walaupun di sana-sini berdebu, tapi selimut di atas rancang juga masih terlipat dengan rajin, malahan bantal bersulam yang belum selesai dikerjakan itu masih tertaruh di tempat semula. Melihat barang yang sedianya hendak dipakai dalam kamar pengantinnya dahulu itu, tapi semuanya itu kini tinggal kenangan belaka, tanpa terasa hati Giyokun menjadi pedih pula. Sambil membersihkan kamarnya ia pun meneliti sesuatu dengan cermat. Waktu membersihkan keranjang sampah, terlihat ada sisa kertas terbakar, bagian yang belum terbakar setelah disambung terlihat tulisan yang berarti di rumah. Jangan, lanjutan tulisan itu sudah terbakar sehingga tidak diketahui jangan apa yang dimaksud. Dari gaya tulisan itu jelas bukan tulisan tangan kakaknya, yaitu Hai Giyokun, tapi juga bukan gaya tulisan kaum wanita. Giyokun tidak kenal gaya. Tulisan Leseyeng, maka tidak tahu apakah Leseyeng yang menulisnya atau bukan. Selagi memikirkan apa arti tulisan yang dibacanya itu, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang, baru saja ia hendak menegur, terdengar Chiu Hang telah berseru, Aku, Sio Chia. Apakah engkau menemukan sesuatu? Oh, kau sudah kembali, jawab Giyokun. Belum ditemukan apa-apa, bagaimana dengan keterangan yang kau peroleh? Maka berceritalah Chiu Hang keterangan yang diperolehnya. Kiranya Hai Giyokun dan Leseyeng pernah pulang dan tinggal beberapa bulan di rumah, mereka baru berangkat lebih sebulan yang lalu. Menurut keterangan Chiu To'aniyo, tetangga yang dimintai keterangan dan masih terhitung adik Ipar Ong Hock si tukang kebun itu, katanya Ong Hock jatuh sakit sebelum meninggal, apalagi Ong Hock juga sudah tua, maka tidaklah mengherankan kalau meninggal. Terima kasih telah menonton!